Musim dingin yang dingin berangsur-angsur hilang, dan angin dingin di dataran Howling, yang telah berkecamuk sepanjang musim dingin, berangsur-angsur mereda saat ini. Angin dingin yang menusup tulang berubah menjadi angin musim semi yang sejuk, menyapu bumi, dan musim semi menjadi hidup. Lembah Ciliwain yang awalnya gundul dan sedikit mati mulai menunjukkan vitalitas secara bertahap, dan cabang-cabang yang layu mulai mengeluarkan vitalitas yang kuat, menunjukkan beberapa tunas hijau lembut perlahan-lahan mekar. Musim dingin telah berlalu, dan musim semi akhirnya terlihat oleh orang-orang dengan langkah kaki yang lincah. Langit agak gelap, dan di ruang terbuka tersembunyi di lembah Ciliwain, seorang pria muda duduk di tong kayu dengan mata tertutup, wajahnya sedikit gemetar, menahan suhu air dingin yang menusuk tulang, dan pada saat yang sama menyerap. Kekuatan bintang, menahan rasa sakit yang tak terbayangkan. Akhirnya, saat sisa udara dingin terakhir di dalam tong kayu mengalir ke dalam tubuhnya, dan tubuhnya mencapai titik jenuh, pemuda itu perlahan membuka matanya, menghembuskan nafas panjang yang keruh, membuka matanya, berdiri, dan melompat keluar. Dari tong kayu. Wah, lumayan, kamu berada di jalur yang benar. Melihat pemuda yang keluar dari tong kayu, Lin Zhan berkata dengan puas. Pemuda ini, tentu saja, adalah Wang Chen. Saat ia memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang star body tempering, Wang Chen secara bertahap beradaptasi dengan jenis kultivasi ini. Meskipun rasa sakitnya tidak bisa dihindari, dia mampu bertahan dengan kemauannya yang kuat. Akhirnya, tidak ada bahaya atau kesalahan. Semuanya berjalan lancar. Mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman, dan tampak sedikit tidak berdaya. Setelah setiap latihan, rasa pegal dan tidak berdaya masih terlihat jelas, namun jauh lebih baik dibandingkan saat awal. Tubuhnya mengeluarkan sedikit bau amis, yang merupakan kotoran yang dikeluarkan dari tubuhnya. Hasil latihan seharian sungguh luar biasa, dan efek penempaan bintang juga luar biasa. Itu bisa dilihat dari kotoran yang dikeluarkan. Hal-hal ini adalah kotoran di dalam tubuh, bagaimana metode penempaan tubuh biasa bisa dengan mudah menghilangkan kotoran ini? Kalaupun bisa, harus dipraktikkan sampai batas tertentu, bukan? Wang Chen secara alami cukup puas dengan hasil seperti itu. Sudah lebih dari setengah bulan, Wang Chen telah berlatih star body tempering selama lebih dari setengah bulan. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan tubuhnya telah meningkat pesat. Dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan wujud paling langsungnya adalah pertahanan tubuhnya sudah mencapai 4.000 Jin, dibandingkan aslinya 3.500 Jin, langsung meningkat 500 Jin. Dengan kata lain, bahkan jika seniman bela diri sejati peringkat 2 menyerang Wang Chen dengan seluruh kekuatannya, itu tidak akan membahayakan dirinya. Wang Chen tidak akan takut dengan kerusakan besar apapun yang disebabkan oleh prajurit sejati peringkat 4 karena konsumsi kekuatannya. Ini adalah perwujudan paling langsung dari kekuatannya. Di sisi lain, seiring dengan peningkatan kekuatan tubuh, kekuatannya juga meningkat. Kekuatan seniman bela diri sejati peringkat 5 biasa adalah sekitar 7.000 Jin, sedangkan kekuatan Wang Chen adalah 8.000 Jin. Di bawah tekanan tubuh bintang, seiring dengan penguatan tubuhnya, kekuatannya telah meningkat cukup banyak dibandingkan setengah bulan yang lalu, dan sekarang telah mencapai level 8.300 Jin, melampaui kekuatan peringkat 6 biasa. Seniman bela diri sejati. Semua ini adalah keuntungan paling intuitif, dan keuntungan ini menguntungkan Wang Chen. Pada saat yang sama, Wang Chen saat ini sedikit lebih kurus dari setengah bulan yang lalu, tetapi ketipisan ini membuat Wang Chen terlihat lebih kokoh, dan tubuhnya penuh dengan daya ledak. Ini adalah kekokohan setelah menghilangkan kotoran di dalam tubuh, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Melihat air dingin di ember kayu di belakangnya, dia menunjukkan sedikit senyuman. Ini adalah metode yang dipikirkan Lin San. Ketika dia pertama kali mulai berlatih penempaan bintang dan menyerap kekuatan bintang yang sejati, untuk mencegah situasi pertama kehilangan kendali, Wang Chen diharuskan berkultivasi di ember kayu setiap saat. Dan air dalam ember kayu secara alami bercampur dengan air kolam dingin, sehingga memudahkan untuk mengontrol kekuatan bintang dan meringankan rasa sakit di tubuh Wang Chen. Kombinasi es dan api mempunyai efek praktis. Baiklah, bocah nakal, ayo mandi. Anda akan memasuki tempat suci mulai besok dan seterusnya. Anda tidak punya banyak waktu untuk berkultivasi. Lin San mengingatkan Wang Chen setelah hening beberapa saat. Wang Chen linglung. Dengan berlalunya lebih dari setengah bulan, Sekolah Singchen akan kembali ke jalur yang benar dan memasuki tahap kultivasi normal. Setelah itu, Wang Chen akan langsung memasuki Sekte Dalam. Dengan dimulainya kembali kultivasi di Sekolah Singchen, dalam dua hari ini, orang-orang kembali satu demi satu, dan Sekolah Singchen menjadi hidup kembali. Dengan datangnya Tahun Baru, Sekte Luar juga mengantarkan sejumlah orang baru. Setelah mengirimkan ahli top Sekte Luar seperti Wang Chen, ada anggota baru. Kali ini, ada lebih dari 50 anggota baru, dan itu langsung membuat Sekte Luar semakin semarak. Jumlah anggota baru tahun ini memang tidak sedikit, lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya, jumlah anggota baru biasanya sekitar 20 hingga 30 orang. Ternyata, tahun ini jumlahnya meningkat dua kali lipat. Sekolah Singchen telah membuka jalan untuk bangkit, dan ini terlihat dari banyaknya anggota baru. Adapun Siang Kiankan dan Kuang Ren, kedua orang ini membuat Wang Chen merasa terkejut. Dia jarang melihatnya akhir-akhir ini. Selama periode ini, kedua orang ini sepertinya tahu bahwa memasuki Sekte Dalam akan membawa tantangan baru, jadi mereka juga sangat rajin dalam kultivasi. Selain sesekali datang mengganggunya di malam hari, mereka jarang muncul di siang hari atau saat Wang Chen sedang berkultivasi. Kuang Ren, khususnya, khawatir orang ini akan mengganggunya sebelumnya, tetapi yang mengejutkan Wang Chen, orang ini bahkan lebih kecil dari siang kiankan. Dikatakan bahwa orang ini baru-baru ini bergegas langsung ke kedalaman lembah Ciliwain dan mulai berkultivasi dengan keras di perbatasan dataran Hou Ling. Dia memasuki pertempuran gila, dan setiap hari, dia kembali dengan bau darah. Memikirkan hal ini, Wang Chen menarik napas dalam-dalam, dan tatapan tegas muncul di matanya. Seluruh tubuhnya sekali lagi memancarkan semangat juang yang kuat. Yang lain juga bekerja keras, jadi wajar saja, dia tidak bisa menyerah pada kultivasinya. Dengan kekuatan di kakinya, dia bergegas menuju kolam di kejauhan. Setelah mandi, dia mengenakan pakaian bersih dan merasakan sedikit kehangatan. Segera, Wang Chen terjun ke tahap kultivasi berikutnya. Sekarang, saat budidaya startempering Wang Chen memasuki kondisi yang baik, dan saat ia menjadi semakin akrab dengan struktur tubuh, Wang Chen juga secara bertahap mulai mencoba mengembangkan kekuatan tersembunyi di bawah bimbingan linsan. Setiap otot di tubuh harus bekerja sama dengan sempurna, dan pengendalian kekuatan harus mencapai tingkat yang sangat tinggi. Pada saat serangan mengenai target, kekuatan yang tiba-tiba dikerahkan, dikoordinasikan dengan kekuatan batin sejati, kekuatan tersebut langsung meledak ke bagian dalam target yang menyerang, menghancurkannya dari dalam. Sekarang, Wang Chen hampir tidak dapat melakukan ini, dan dapat dianggap memenuhi syarat. Namun, mungkin karena kekuatannya, kekuatan-kekuatan tersembunyi yang dia tunjukkan tidak besar, dan orang-orang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mengenai hal ini, Wang Chen tidak terburu-buru. Dia tahu bahwa dia harus melakukannya perlahan. Jelas mustahil mencapai langit dalam satu langkah. Masih ada empat tahun lagi. Masih ada empat tahun tersisa sampai perjanjian awal dengan Lin San. Empat tahun kemudian, dia akan berangkat ke keluarga Luokota Tianfeng. Dalam empat tahun ini, dia masih punya cukup waktu untuk berkultivasi, dan masih banyak peluang. Sepanjang hari, Wang Chen berkultivasi seperti mesin, dan hanya berhenti ketika hari sudah larut malam. Dengan jenis kultivasi ini, jadwal kultivasi harian Wang Chen bahkan akurat hingga satuan menit. Tidak ada lagi kesalahan, langkah demi langkah, dan selesaikan setiap langkah dengan ketat sesuai dengan persyaratan Lin San. Setelah berkultivasi setiap hari, tidak ada sedikitpun kekuatan di tubuh Wang Chen, seolah-olah dia telah terkuras abis. Selama dia berbaring di tempat tidur, dia akan langsung tertidur lelap, dan kualitas tidurnya puluhan ribu kali lebih baik dari kualitas tidur biasanya. Baru keesokan harinya ketika langit sedikit cerah, Wang Chen bangun. Dia menggosok matanya yang kabur dan tanpa sadar melompat, bersiap untuk menyegarkan diri sebelum pergi berkultivasi. Kemudian, dia teringat bahwa hari ini adalah hari untuk memasuki gerbang dalam, dan tiba-tiba, sedikit senyuman pahit muncul di wajahnya. Tubuhnya berhenti. Akhirnya, hari ini telah tiba. Gerbang dalam, dia akhirnya akan memasuki gerbang dalam. Menggunakan kerja keras selama empat bulan untuk memasuki gerbang dalam hanyalah sebuah titik awal. Murid inti, murid langsung, dan meningkatkan kekuatannya, ada lebih banyak hal yang menunggunya untuk diselesaikan di gerbang dalam. Gerbang luar, dia melihat untuk terakhir kalinya ke kamar yang dia tinggali selama hampir setengah tahun. Setelah hari ini, tempat ini bukan lagi miliknya, dan gerbang dalam akan menjadi rumahnya. Memikirkan hal ini, sedikit kengganan muncul di wajahnya. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam, melihat waktu, dan melihat bahwa hari masih pagi, dan masih ada waktu sebelum waktu yang dijadwalkan. Wang Chen mandi, dan sekali lagi menuju ke kaki gunung. Sekalipun hanya sedikit waktu, dia tidak mau menyerah, dan dia akan memanfaatkan waktu ini untuk lebih banyak berkultivasi. Tentu saja, kultivasi yang perlu dia lakukan adalah melunakkan tubuhnya dengan bintang-bintang. Di ruang kosong itu, Wang Chen berkultivasi selama tiga jam penuh, dan baru berhenti ketika dia merasa tubuhnya hampir mencapai titik jenuh. Melihat ke langit, sudah waktunya, jadi dia tidak tinggal lebih lama lagi. Setelah mandi di tepi kolam renang, dia kembali ke sekte. Begitu dia kembali ke sekolah Singchen, alun-alun di luar gerbang luar sudah dipenuhi lebih dari seratus orang. Tahun ini, jumlah anggota gerbang luar telah mencapai lebih dari 340, dan terus bertambah. Bos, kenapa kamu baru di sini sekarang? Fatih dan aku pergi mencarimu tadi, tapi kami tidak melihatmu. Jangan bilang kamu masih berkultivasi hari ini. Saat berikutnya, dua sosok dikejauhan dengan cepat mendekati Wang Chen. Setelah sampai di depan Wang Chen, Kuang Ren berteriak keras dengan ekspresi tidak percaya. Kedua orang ini secara alami adalah Kuang Ren dan Siang Kiankan. Ini masih pagi, jadi saya pergi berkultivasi sebentar. Menghadapi keduanya, Wang Chen berkata sambil tersenyum. Ya Tuhan, bos, apakah kamu manusia? Hari apa hari ini, tapi pada hari kamu memasuki gerbang dalam, kamu bahkan tidak bisa istirahat. Aneh? Kamu terlalu aneh. Kuang Ren mengerutkan bibirnya dan berteriak, menarik perhatian banyak orang. 202. Orang jahat, apa yang kalian lakukan di sini? Di saat yang sama, dua sosok cantik muncul di tengah kerumunan di kejauhan. Mereka langsung menarik perhatian banyak orang, terutama mereka yang baru saja memasuki sekte luar sekolah Sing Chen. Tidak ada keraguan bahwa KR dan Si Lan cantik. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang di sekolah Sing Chen. Dengan berakhirnya liburan sekolah Sing Chen, mereka juga kembali ke sekolah Sing Chen. Sepertinya mereka berdua baru kembali ke sekolah Sing Chen pagi ini. Kalau tidak, berdasarkan kepribadian KR, mustahil dia tidak datang menemui mereka kemarin. Setelah menghabiskan beberapa waktu bersama, Wang Chen juga memiliki pemahaman tertentu tentang KR. Hei hei, kalian juga kembali. Melihat mereka berdua, Kuang Ren bertanya sambil tersenyum. Mau bagaimana lagi? Bisakah kita tetap tinggal di rumah? Hari ini adalah hari kita memasuki sekte dalam. KR mengerutkan bibirnya dan memutar matanya. Dia tetap tidak memandang Kuang Ren dengan baik. Baiklah, ayo pergi. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Cepat berkumpul. Ini terakhir kalinya kita berkumpul di sekte luar. Kami akan memasuki sekte dalam mulai besok. Mata KR bersinar dengan antisipasi ketika dia menyebutkan sekte dalam. Adapun Zilan, dia masih memberikan perasaan tenang dan lembut kepada orang-orang. Dengan senyuman manis di wajahnya, dia berdiri di samping dan tidak berbicara. Atas permintaan KR, kelompok beranggotakan lima orang itu berjalan menuju kerumunan. Kemunculan kelompok orang ini tentu saja menarik perhatian banyak orang. Sulit untuk tidak memperhatikannya. Ada dua bunga emas terindah di sekte luar, serta Wang Chen, yang sudah dikenal sebagai jenius nomor satu di sekte bintang. Ada juga karakter kejam seperti maniak pertempuran Lei Ming, dan ada juga orang seperti Siang Kian Kan, yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Kombinasi seperti itu akan menarik perhatian kemanapun mereka pergi. Mereka adalah lima kakak dan adik senior yang memasuki sekte dalam, kan? Iya tentu saja. Lihat, ku dengar kedua gadis itu dikenal sebagai dua bunga emas sekolah Sing Chen. Sayangnya ada juga Liu Xin Yan, tapi dia tidak akan kembali ke keluarga kali ini. Oh, kasihan. Dengan kemunculan Wang Chen dan yang lainnya, kerumunan menjadi meriah. Ada banyak diskusi. Tentu saja, sebagian besar diskusi ini datang dari orang-orang yang baru saja memasuki sekte luar dari sekte bintang. Para pendatang baru ini seakan tak henti-hentinya penasaran dan tak menyadari lingkungan hidup seperti apa yang menanti mereka. Wang Chen dan yang lainnya hanya menertawakannya dan tidak terlalu memperhatikan diskusi ini. Hey, ada juga itu. Benar sekali, Wang Chen. Dia adalah Wang Chen, jenius nomor satu di sekolah Sing Chen. Apakah kamu melihat itu? Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, semua orang dengan jelas mendengar seruan dari kerumunan. Jenius nomor satu di sekolah Sing Chen. Wang Chen, Anda masih belum tahu. Tapi aku tahu itu. Wang Chen memasuki sekte dalam empat bulan setelah memasuki sekolah Sing Chen. Dia dikenal sebagai jenius nomor satu di sekolah Sing Chen. Di bulan pertama, dia berjuang untuk masuk ke dalam seratus besar daftar bintang, tiga puluh besar di bulan kedua, sepuluh besar di bulan ketiga, dan memasuki sekte dalam di bulan keempat. Dalam empat bulan, kekuatannya meningkat dari bodi revinemen peringkat tujuh menjadi kekuatan artis bela diri sejati peringkat lima. Cek cek cek, berbicara tentang prestasi Wang Chen, murid baru itu memiliki sikap hormat. Prestasi Wang Chen patut dihormati semua orang. Apa, untuk mencapai level seperti itu dalam empat bulan? Mungkin pencapaian sebelumnya tidak berarti banyak bagi murid baru, namun kabar terakhirnya adalah dia naik dari peringkat tujuh penyempurnaan tubuh ke peringkat lima artis bela diri sejati dalam empat bulan. Ini jelas cukup mengejutkan semua orang. Mencapai sesuatu dalam empat bulan sebanding dengan pencapaian yang tidak dapat dicapai orang biasa dalam beberapa tahun. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Belum lagi murid baru yang baru masuk sekolah Sing Chen, bahkan murid lama yang sudah mengetahui hal ini masih merasa itu seperti mimpi, sungguh sulit dipercaya. Prestasi Wang Chen sungguh luar biasa. Segera, dengan dirilisnya berita ini, Wang Chen menjadi orang yang paling mempesona. Melihat pemuda ini, mata para murid baru bermekaran dengan cahaya yang menyilaukan, dan bahkan ada beberapa tatapan provokatif, seolah-olah mereka berpikir bahwa mereka dapat melampaui Wang Chen. Terhadap tatapan orang-orang itu, terhadap diskusi ini, Wang Chen hanya menunjukkan senyuman pahit yang samar. Hei hei bos, apa kamu lihat itu? Cek cek cek, ini efekmu, seperti yang diharapkan dari bos. Orang gila dipenuhi dengan emosi. Adapun siang kian kan, K.R., dan Zilan juga mengungkapkan ekspresi emosional. Wang Chen memang membuat mereka terlalu terkejut. Sekelompok orang datang ke depan kelompok dan berdiri diam. Beberapa saat kemudian, Elder Yellowteed dan Elder Withered Bonez muncul di depan mata semua orang. Mereka perlahan berjalan ke depan. Melihat Wang Chen dan yang lainnya, kedua tetua itu mengungkapkan senyuman puas. Terutama saat mereka melihat Wang Chen, mata mereka berbinar. Setelah tinggal di sekte luar sekolah Singchen selama bertahun-tahun, mereka telah melihat banyak orang jenius. Namun, hanya sedikit yang bisa begitu menakjubkan. Lebih dari 10 tahun yang lalu, Tai Yun Song adalah salah satunya. Sekarang, dia adalah master sekte sekolah Singchen, dan tetua agung saat ini juga salah satunya. Dia sudah menjadi penatua agung sekolah Singchen. Tiga tahun lalu, Liu Yuan Siu baru berusia satu tahun, tapi sayangnya, dia sudah pergi. Namun, kini, Wang Chen telah muncul. Keheranan Wang Chen begitu menakjubkan sehingga mereka tidak dapat mempercayainya. Itu benar-benar melampaui jangkauan pemahaman mereka, benar-benar menutupi keheranan semua orang, dan menjadi orang yang berada di garis depan perjuangan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jarang melihat orang seperti dia dalam 100 tahun. Paling tidak, Wang Chen membiarkan mereka melihat harapan untuk masa depan sekolah Singchen. Kemudian, di bawah kepemimpinan kedua tetua, semua anggota sekte luar menuju sekte dalam. Upacara tahunan akan diadakan di arena seni bela diri sekte dalam. Saat itu, semua penatua akan hadir, bahkan beberapa konsekrator akan datang. Tentu saja, master sekte juga akan datang. Di satu sisi, untuk menyambut anggota baru yang memasuki sekte luar. Di sisi lain, juga untuk menerima secara resmi anggota baru ke dalam sekte dalam. Jika diperlukan, mereka bahkan akan memilih murid langsung. Ini adalah hari yang luar biasa. Setelah melewati jalan pegunungan yang sederhana, semua orang tiba di arena seni bela diri sekte dalam. Pada saat ini, semua murid sekte dalam sekolah Singchen telah berkumpul di arena seni bela diri sekte dalam. Awalnya, sekolah Singchen memiliki 98 murid sekte dalam, 21 murid inti, dan 10 murid langsung. Tentu saja, dengan kepergian Liu Yuan Xiu, hanya tersisa 9 murid langsung. Dengan cara ini, total ada 128 murid sekte dalam. Namun saat ini, ada sekitar 60 hingga 70 orang di arena pencaksilat. Ada pun anggota lainnya, beberapa sedang berlatih di luar, beberapa ditugaskan untuk mengambil alih urusan di dunia luar sekolah Singchen, dan beberapa ditugaskan ke negara-negara yang memiliki hubungan baik dengan sekolah Singchen, tidak dapat kembali. Dengan kedatangan anggota sekte luar, arena seni bela diri menjadi hidup kembali. Di platform tertinggi, semua tetua sudah hadir. Master sekte sekolah Singchen, Tai Yun Song, duduk di posisi paling tengah. Yang mengejutkan adalah sebenarnya ada 6 anak sungai. 6 anak sungai, ini adalah hal yang sangat langka. Di masa lalu, selain ketika tingkat tubuh surgawi dibuka, paling banyak seseorang dapat melihat 1 atau 2 anak sungai. Anak-anak sungai ini tidak akan muncul dengan mudah. Dan saat ini, kemunculan anak-anak sungai ini mengejutkan semua orang, dan juga terasa sedikit tidak biasa. Melihat pemandangan yang begitu megah, yang paling bersemangat dan penasaran tentu saja adalah para anggota baru. Bagi anggota baru sekolah Singchen ini, para tetua dan ketua sekte, dan bahkan anak sungai dari sekte tersebut, semuanya adalah sosok yang jauh di luar jangkauan mereka. Semuanya seperti gunung tinggi yang sulit untuk dilihat. Sekarang, orang-orang ini berdiri di depan mereka, jadi tentu saja mereka merasa bersemangat dan bersemangat. Sesaat kemudian, Tai Yun Song berdiri dan berpidato. Itu tidak lebih dari kata-kata penyemangat seperti, tahun baru telah dimulai, setiap orang perlu bekerja keras dalam berkultivasi, menjadi lebih kuat, dan meneruskan tradisi sekolah Singchen. Kemudian, untuk menyambut anggota baru, berharap mereka dapat segera beradaptasi dengan kehidupan persaingan yang kejam di sekolah Singchen, berharap mereka dapat memperoleh hasil yang sangat baik di tahun ini, dan memasuki sekte dalam tahun depan. Pidato ini berlangsung lebih dari 10 menit sebelum akhirnya berakhir, menyebabkan Wang Chen tidak tahu harus tertawa atau menangis. Sekte ini sebenarnya melakukan pekerjaan dangkal seperti ini. Upacara tersebut berlangsung selama setengah jam penuh sebelum dianggap berjalan sesuai rencana. Akhirnya tiba saatnya anggota baru memasuki sekte dalam. Seketika, semua orang terdiam, termasuk para anggota baru. Sekte dalam adalah tempat yang ingin dimasuki oleh siapapun yang memasuki sekte tersebut. Memasuki sekte dalam adalah penegasan kekuatan dan bakat seseorang, sebuah kesempatan bagi semua orang. Memasuki sekte dalam berarti mereka telah resmi menjadi anggota sekolah Singchen, dan baru setelah itu mereka akan memiliki status tertentu di sekolah Singchen. Lebih penting lagi, ini berarti budidaya mereka akan mencapai tingkat yang baru. Taiming, Wei Feng, Xuanyu, Zilan, Ke R, Siang Kian Kan, Wang Chen, dan Kuang Ren adalah anggota tahun ini yang telah memperoleh kualifikasi untuk memasuki sekte dalam. Saat orang-orang ini berdiri paling depan, mereka sejenak menjadi pusat perhatian. Mata semua orang terfokus pada mereka. Upacara serah terima dimulai. Hal paling sederhana adalah mengganti label pinggang. Label pinggang anggota sekte luar berwarna coklat, yang merupakan label pinggang paling sederhana. Setelah memasuki sekte dalam dan menjadi anggota biasa, label pinggang menjadi label pinggang hijau. Sedangkan untuk anggota inti sekte dalam, tanda pinggangnya berwarna biru tua seperti langit berbintang. Sedangkan untuk murid pribadi, label pinggang mereka memiliki deretan garis emas tambahan di atasnya. Ini adalah perbedaan yang paling sederhana. Sekelompok delapan orang datang ke garis depan. Pada saat ini, Tetua Agung datang ke hadapan mereka dan mengumumkan bahwa ketujuh dari mereka telah resmi menjadi anggota sekte dalam. Kemudian, dia memberi mereka masing-masing sebuah label pinggang baru. Hal ini disusul dengan serangkaian kata-kata penyemangat. Jika itu terjadi di masa lalu, mungkin ini akan menjadi akhir, dan semuanya akan kembali ke jalur yang benar. Semua orang kemudian akan tenggelam dalam perjuangan tahun baru. 203 Wow! Mengikuti kata-kata Tae Yun Song, semua orang di bawah panggung menjadi gempar. Murid pribadi, mereka sebenarnya akan memilih murid pribadi. Semua orang terkejut, sejenak terjadi banyak diskusi dan riuh. Semua orang tahu betul apa yang dimaksud dengan murid pribadi. Menjadi murid pribadi berarti melangkah ke lingkaran inti sekolah Singchen, itu berarti mereka akan dapat menerima pelatihan terbaik dan sumber daya terbaik, dan itu berarti masa depan mereka cerah. Murid pribadi adalah masa depan sekolah Singchen, dan itu jelas merupakan gelar yang bisa membuat orang tercekik. Ya Tuhan, murid pribadi, yang bisa menjadi murid pribadi. Kali ini, orang-orang itu menghasilkan banyak uang. Apakah Wangchen punya peluang? Menurutku itu mungkin, tapi timing juga tidak buruk. Ya, timing tidak buruk, tapi Wei Feng juga luar biasa. Jangan lupa, masih ada kakak dan adik senior di sekte dalam. Itu tidak buruk. Itu benar, masih banyak kakak dan adik senior di sekte dalam. Aku ingin tahu siapa orangnya. Tiba-tiba, penonton mulai berdiskusi. Orang pertama yang terlintas di benak semua orang adalah Wangchen. Bagaimanapun, Wangchen telah menjadi pusat perhatian baru-baru ini. Mustahil bagi orang untuk tidak memikirkannya. Tentu saja, jika Liu Xinian ada di sini, pasti banyak orang akan memikirkan Liu Xinian. Lagipula, dia telah duduk di posisi pertama daftar bintang sekte luar selama lebih dari setengah tahun, dan dia pantas mendapatkan gelar nomor satu sekte luar. Sayangnya, setelah dia pergi, secara alami menjadi Taiming dan Wei Feng, dua orang paling berkuasa. Tentu saja, kakak dan adik senior di sekte dalam secara alami juga memiliki persaingan paling ketat. Tetapi banyak orang yang secara tidak sadar masih memandang Wangchen dan yang lainnya. Kita harus tahu bahwa di masa lalu, ketika memilih murid pribadi, itu juga urusan sekte dalam sendiri, dan tidak ada waktu khusus untuk memilih. Setelah seleksi dipilih, tinggal diumumkan saja. Tapi sekarang, di hari penting seperti hari ini, dia harus mengumumkan masalah ini. Banyak orang yang hadir sangat cerdas, jadi mereka tentu saja memikirkan anggota baru. Terutama kata-kata Taeyun Song sebelumnya, anggota sekte dalam baru tahun ini sangat kuat, dan kualifikasi mereka sangat bagus. Ini cukup untuk menjelaskan terlalu banyak masalah dan mengungkap terlalu banyak informasi. Jika tidak ada kecelakaan, murid langsungnya pasti adalah Wangchen dan yang lainnya. Melihat keributan di bawah, Taeyun Song dan kelompok tetua saling memandang dan tersenyum. Mereka tidak terlalu terkejut. Berita semacam ini memang agak terlalu mengejutkan bagi semua orang, jadi wajar saja jika mereka terkejut. Pada saat yang sama, Wangchen dan yang lainnya yang berdiri di depan juga bersemangat ketika mendengar berita itu. Mereka sebenarnya akan memilih murid langsung pelataran dalam, ini adalah kejadian langkah. Dalam tiga tahun terakhir, selain Liu Yuan Siu, yang terpilih sebagai murid pribadi, tidak ada orang lain yang menjadi murid pribadi. Setelah dikurangi Liu Yuan Siu, hanya ada sembilan murid langsung di sekte bintang. Kesembilan orang ini dipilih satu demi satu dalam 20 tahun terakhir. Terlihat betapa kerasnya pemilihan murid langsung. Untuk sesaat, ekspresi kegembiraan dan antisipasi melintas di wajah semua orang. Siapa yang akan menjadi murid batiniah? Beberapa dari mereka memikirkan satu sama lain dan menebak-nebak. Di saat yang sama, mereka diam-diam menantikan kesempatan ini. Jika mereka terpilih sebagai murid langsung, dibandingkan dengan orang biasa, tidak ada bedanya dengan mencapai surga dalam satu langkah. Ini akan membuka dunia baru bagi mereka. Akhirnya, di tengah diskusi, Tai Yun Song memberi isyarat agar semua orang diam. Mengetahui momen krusial akan segera tiba, kebisingan di bawah panggung segera menghilang. Suasana benar-benar sunyi, semua orang menahan nafas dan memandang Tai Yun Song dengan penuh perhatian, menunggu dengan tenang. Setelah diskusi kelompok tetua, kali ini kita akan memilih tiga murid langsung. Saya berharap para anggota terpilih ini dapat berkultivasi dengan baik dan membuat sekolah Singchen kita terkenal. Tai Yun Song menyampaikan berita berat lainnya. Tiga murid langsung, mereka akan memilih tiga murid langsung sekaligus. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Dalam beberapa dekade terakhir, bahkan murid paling langsung yang dipilih sekolah Singchen adalah dua murid dalam setahun. Apalagi mereka dipilih pada waktu yang berbeda. Untuk sisa waktu, sudah sangat bagus untuk memilikinya dalam setahun. Bahkan ada situasi di mana mereka tidak memilih murid langsung selama beberapa tahun. Sekarang mereka sebenarnya akan memilih tiga. Ini jelas merupakan hadiah luar biasa dari surga. Banyak orang yang sedikit iri dan cemburu. Kelompok orang yang telah memasuki tempat suci di sekolah Singchen ini dianggap mendapat banyak keuntungan. Setelah Tai Yun Song selesai berbicara, dia mundur ke belakang. Kemudian, kepala tetualah yang melangkah maju. Kali ini, hati semua orang berdebar kencang. Mereka tahu bahwa momen paling krusial akan tiba. Murid langsung pertama akan segera muncul. Seperti yang diharapkan, setelah kepala tetua melangkah maju, dia melirik ke arah kerumunan. Murid langsung pertama, Lei Ming. Dia akan mengikuti saya untuk berkultivasi. Kuang Ren. Itu sebenarnya Kuang Ren. Di bawah, terjadi keributan. Murid langsung terpilih pertama memang adalah anggota yang baru saja memasuki tempat suci luar. Namun yang mengejutkan adalah orang tersebut sebenarnya adalah Kuang Ren. Seketika, mata semua orang terfokus pada Lei Ming. Mata mereka dipenuhi rasa terkejut dan iri hati. Bos, aku tidak sedang bermimpi, kan? Jepit aku, apakah aku sedang bermimpi? Kuang Ren juga tercengang saat ini. Wajahnya dipenuhi ekspresi tidak percaya. Huff, aku sangat beruntung telah dipilih oleh ketua-tetua. K.R. cemberut dan mengeluh tidak puas. Dia tidak pernah menyukai Kuang Ren sejak awal. Melihat Kuang Ren memperoleh manfaat seperti itu, dia secara alami sedikit tidak senang. Kamu tidak sedang bermimpi. Anda telah dipilih oleh kepala tetua. Siang Kiankan juga memandang Kuang Ren dengan ekspresi aneh. Jelas sekali bahwa dia juga sangat tidak bahagia saat ini. Kuang Ren pasti sedikit kecewa karena dia terpilih. Selamat. Wang Chen juga tersenyum pahit. Tidak dapat dihindari bahwa dia akan merasa iri. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, sepertinya bukan kejutan jika Kuang Ren terpilih. Bakatnya tidak buruk, dan kekuatannya tidak buruk. Ditambah dengan gaya bertarungnya dan semangat juangnya yang fanatik, semua itu sangat bagus. Itu terutama sesuai dengan selera kepala tetua. Dikatakan bahwa kepala tetua juga seorang maniak pertempuran. Tentu saja, dia sangat menyukai orang-orang seperti Kuang Ren. Hahaha, aku sudah menjadi murid langsung. Hahaha, aku tidak bisa menahannya. Siapa yang memintaku untuk menjadi terlalu kuat? Pahlawan klan dalam, tunggu aku, Kuang Ren, menyiksa kalian semua. Setelah mendapat konfirmasi semua orang, Kuang Ren tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa. Ekspresinya membuat orang tidak tahu harus tertawa atau menangis. Orang-orang lain dikejauhan bahkan lebih terkejut lagi. Setelah ketua-tetua mengumumkan orang pertama, kerumunan menjadi gempar. Kepala tetua melangkah mundur, diikuti oleh tetua kedua. Kali ini, semua orang kembali terdiam. Penatua kedua akan memilih murid langsung keduanya. Melihat tetua kedua, mata Wang Chen menunjukkan sedikit antisipasi. Saat itu, penatua kedualah yang membawanya ke sekolah Sing Chen. Sekarang, bisakah dia juga membawanya menjadi murid langsung? Wang Chen sedikit gugup. Bagaimanapun, dia masih seorang anak laki-laki berusia 16 tahun. Tidak dapat dipungkiri bahwa dia memiliki kerinduan dan harapan terhadap hal seperti itu. Murid langsung kedua, Cheng Liang, akan berlatih bersamaku mulai sekarang. Kata tetua kedua setelah hening beberapa saat. Begitu dia selesai berbicara, perhatian semua orang terfokus pada murid klan dalam. Cheng Liang, seorang murid inti klan dalam, sekarang menjadi artis bela diri peringkat 6. Empat tahun lalu, dia masuk sekolah Sing Chen dan menghabiskan delapan bulan untuk masuk klan dalam. Dalam waktu tiga tahun, kekuatannya telah melonjak dari prajurit sejati tingkat 5 hingga menjadi artis bela diri tingkat 6. Bakatnya luar biasa, sekarang dia telah menjadi murid inti, dia menunjukkan bakat luar biasa. Dalam tahun ini, budidayanya telah menembus berkali-kali. Seolah-olah dia terlambat berkembang. Saat ini, dia tampaknya telah menjadi salah satu anggota paling kompetitif di antara para murid inti pelataran dalam. Dia telah mendapatkan dukungan dan cinta dari banyak orang tua. Adapun dia menjadi murid langsung, tidak banyak orang yang terkejut. Dalam beberapa tahun terakhir, Liu Yuan Siu adalah yang paling terkenal. Namun, di tahun ini, Cheng Liang tiba-tiba bangkit dan bahkan setenar Liu Yuan Siu. Dengan pengumuman tetua kedua, nama murid langsung kedua terungkap. Untuk sesaat, ada yang senang sementara yang lain khawatir. Di sisi lain, Cheng Liang mengungkapkan ekspresi yang sangat bersemangat. Meskipun dia adalah murid inti, dia sangat jelas tentang perbedaan antara murid inti dan murid langsung. Mampu menjadi murid langsung berarti dia benar-benar mendapat pengakuan terbesar. Memikirkan upaya yang telah dia lakukan selama beberapa tahun terakhir, tampaknya semuanya sepadan. Meskipun dia senang, orang-orang lainnya mulai merasa cemas dan khawatir. Dari tiga nama tersebut, dua sudah muncul. Hanya ada satu yang tersisa. Siapa itu? Terutama Wang Chen, dia bahkan lebih gelisah saat ini. Nama belakang, hanya ada satu nama yang tersisa. Apakah itu dia? Jika ya, maka tidak apa-apa. Tapi jika tidak, lalu apa yang harus dia lakukan? Hati Wang Chen sedang kacau. Pada saat ini, hatinya yang pantang menyerah mulai menyerang jiwanya. Butir-butir keringat muncul di dahinya saat dia mengepalkan tangannya dengan erat. Dia sedang menunggu dan menantikannya. Pada saat ini, waktu seolah berhenti. Saat ini, dunia seakan berhenti. Saat ini, udara seolah membeku. Saat ini, langit dan bumi sepertinya mulai berputar. Akhirnya, ketika tetua ketiga maju ke depan, semua orang terdiam. Orang ketiga yang maju untuk memilih murid langsung adalah tetua kelima. Dia berumur sekitar 60 tahun dan memiliki rambut putih dan kulit awet muda. Dia sedikit montok dan mengeluarkan kesan licik. Dia memiliki senyuman tipis di wajahnya dan tidak ada yang berani meremehkannya. Dia memiliki wajah seorang pengusaha yang tidak bermoral. Saat orang ini muncul, Wang Chen tanpa sadar memandang siang kiankan yang ada di sampingnya. Keduanya terlalu mirip. Bahkan, Wang Chen bahkan curiga bahwa siang kiankan mungkin adalah anak haram orang tersebut. Pada saat yang sama, sedikit rasa khawatir muncul di hatinya dan firasat buruk mulai muncul. Murid langsung ketiga, berbicara tentang ini. Semua orang menahan nafas. Penatua kelima mengungkapkan senyuman tipis dan berhenti sejenak sebelum melihat ke arah Wang Chen dan yang lainnya. Dapat dikatakan bahwa dia telah menggugah selera semua orang. Hal ini menyebabkan semua orang menjadi cemas. Namun, mereka yakin bahwa murid langsung ini juga akan muncul dalam kelompok orang ini. Dalam sekejap, orang-orang ini memandang Wang Chen dan yang lainnya dengan mata berapi-api. Murid langsung ketiga, siang kiankan. Mulai hari ini dan seterusnya, dia akan mengikuti lelaki tua ini untuk berkultivasi. Akhirnya, setelah menggugah selera semua orang, tetua kelima mengumumkan. Produk. Saat berikutnya, kerumunan menjadi gempar. 204. Pada saat yang sama, saat berikutnya, tubuh Wang Chen bergetar hebat. Wajahnya dipenuhi kepahitan yang tak ada habisnya dan ekspresinya membeku. Dia tidak terpilih. Benar, dia tidak terpilih. Itulah satu-satunya hal yang tersisa dalam pikirannya. Dia tidak terpilih dan tidak menjadi murid pribadi. Tiga murid pribadi telah muncul, yang berarti seleksi telah selesai. Orang gila, siang kiankan, dan ceng liang dari sekte dalam telah menjadi tiga murid pribadi. Saat ini, mata Wang Chen sedikit linglung. Dia memandang siang kiankan, yang sedang merayakan di sebelahnya, dan memaksakan senyum. Selamat. Hei hei, jangan berkecil hati. Semua orang telah melihat kekuatanmu, para sesepu juga telah melihatnya. Hanya masalah waktu sebelum Anda menjadi murid pribadi. Jangan khawatir, Anda pasti akan menjadi murid pribadi paling lambat tahun depan. Siang kiankan secara alami memahami suasana hati Wang Chen saat ini dan menghiburnya. Menurut pendapat siang kiankan, Wang Chen bahkan lebih memenuhi syarat dibandingkan siapapun untuk menjadi murid pribadi. Itu benar. Bos, huh, kegagalan mereka adalah orang-orang tua itu tidak memilihmu. Tidak apa-apa, saya akan berdiskusi dengan guru ketika waktunya tiba dan mengajak Anda bersama. Orang gila mengerutkan bibirnya dan berkata dengan marah. Pada saat yang sama, banyak mata orang tertuju pada Wang Chen saat ini. Di mata orang-orang ini, Wang Chen sangat kuat dan berbakat. Dalam pemilihan murid pribadi ini, orang lain mungkin tidak memiliki kesempatan, tapi Wang Chen pasti punya kesempatan. Dan peluangnya sangat tinggi. Apalagi setelah mendengar ada tiga tempat, orang-orang ini semakin yakin bahwa Wang Chen bisa masuk dalam jajaran murid pribadi. Namun, saat ini, jawaban yang diumumkan membuat semua orang ternganga. Wang Chen sebenarnya tidak terpilih, yang membuat banyak orang merasa hal itu tidak terbayangkan. Dia memandang Wang Chen dengan sedikit simpati di matanya. Saat ini, mereka semua bisa memahami perasaan Wang Chen. Saat orang-orang di bawah sedang berdiskusi, beberapa tetua di atas panggung saling memandang dan menunjukkan sedikit senyuman pahit. Dia mengarahkan pandangannya pada Wang Chen dan menghela nafas dalam hati. Anak kecil ini pasti sedang dalam mood yang buruk sekarang, bukan? Pada saat yang sama, Tai Yun Song sekali lagi berjalan ke depan platform tinggi, memberi isyarat agar semua orang diam, dan kemudian berkata, pemilihan murid langsung pelataran dalam telah berakhir. Lei Ming, Siang Kian Kan, dan Cheng Liang. Kalian bertiga akan menjadi murid langsung mulai sekarang. Anda harus memimpin dengan memberi contoh, berkultivasi dengan baik, dan membawa kemuliaan bagi sekolah Xing Chen kami. Kata-kata tersebut tak lebih dari kata-kata penyemangat dan pujian bagi mereka bertiga. Setelah itu, ketiga lencana mereka diambil kembali. Dengan yuan sejati Tai Yun Song yang kuat dan material khusus, beberapa pola emas muncul di lencana mereka. Ini adalah pengakuan atas identitas mereka. Setelah melakukan semua ini, semuanya berakhir. Namun, pada saat ini, yang mengejutkan semua orang adalah bahwa Tai Yun Song sebenarnya tidak mengumumkan akhirnya. Sebaliknya, dia mengungkapkan senyuman yang menggugah pikiran, selanjutnya, ada hal penting lainnya yang harus diumumkan. Begitu dia selesai berbicara, seluruh kerumunan menjadi gempar. Masih ada masalah penting. Di panggung pengamatan, semua tetua berdiri dan berjalan ke depan, termasuk beberapa jamaah sebelumnya. Itu adalah pemandangan yang sangat serius. Dalam sekejap, orang-orang ini menjadi serius. Masih ada sesuatu yang penting untuk diumumkan. Apa yang lebih penting untuk diumumkan? Langsung saja terjadi banyak diskusi di bawah panggung. Semua orang menantikannya. Hanya Wang Chen yang tampak sedikit linglung saat ini, dan sedikit kesepian. Pertama, ada hal penting yang harus diumumkan dalam upacara tahunan tetua penjaga Sekte Dalam. Salah satu murid sekolah Sing Chen kami akan mengikuti sesepuh penjaga untuk melatih dan menerima bimbingan serta pelatihan mereka. Melihat reaksi semua orang, Tai Yun Song menganggup puas, dan sekali lagi menyampaikan berita besarnya. Astaga, ikuti tetua penjaga untuk berlatih. Apa aku salah dengar? Saya kira tidak demikian. Itulah yang terjadi. Sial, siapa yang beruntung? Sesepuh penjaga? Itulah sesepuh penjaga. Kali ini, seseorang akan beruntung. Segera, terjadi keributan di bawah panggung, dan banyak orang menghirup udara dingin. Berita ini sungguh mengejutkan. Sebenarnya para tetua penjaga secara pribadi memilih murid langsung. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah sekolah Sing Chen. Apa maksud dari tetua penjaga? Itu berarti mereka adalah inti mutlak dari sekolah Sing Chen. Itu menandakan supremasi mereka. Itu berarti merekalah yang mengambil keputusan akhir atas segala sesuatu yang terjadi di sekolah Sing Chen. Menjadi murid langsung dari tetua penjaga berarti menjadi inti sebenarnya dari sekolah Sing Chen, dan di masa depan, mereka pasti akan menjadi pemimpin sekolah Sing Chen. Kita harus tahu bahwa master dan tetua sekte saat ini semuanya adalah murid pribadi yang dipilih sendiri oleh tetua terhormat ini. Penunjukan kepala sekolah dan tetua sekolah Sing Chen harus disetujui oleh tetua penjaga. Siapa yang beruntung terpilih hari ini? Kemampuan The Guardian Elders jelas merupakan yang terbaik di sekte. Ini tidak diragukan lagi. Pelatihan dari mereka pasti akan lebih baik daripada pelatihan dari para tetua itu sendiri. Pada saat ini, semua orang melihat ke arah tetua penjaga dan bertukar pandang, tidak yakin siapa yang akan mereka pilih. Saat semua orang berdiskusi dan mengantisipasi, penatua penjaga terkemuka, yang juga merupakan kepala sekolah-sekolah Sing Chen sebelumnya, melangkah maju. Dia mengamati kerumunan dengan matanya yang tajam dan mulai berbicara, setelah berdiskusi di antara sesepuh penjaga, kami akan memilih satu orang dari sekolah Sing Chen untuk menjadi murid langsung kami dan melatih serta mengasuhnya. Berbicara tentang ini, penatua berhenti sejenak dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke Wang Chen di lapangan. Dia mengangguk sedikit dan kemudian mengalihkan perhatiannya kembali ke kerumunan. Pria ini adalah Wang Chen. Dia akan menjadi murid langsung kita. Terkesiap. Banyak orang yang menghirup udara dingin ketika mendengar kata-katanya. Wang Chen, itu benar-benar dia. Dia telah menjadi murid langsung dari tetua penjaga. Astaga, itu benar-benar dia. Saya bertanya-tanya mengapa para tetua tidak memilih dia. Cek cek cek. Wang Chen benar-benar mendapatkan jackpot kali ini. Murid langsung dari tetua penjaga. Itu bahkan lebih baik daripada perlakuan terhadap murid langsung kepala sekolah. Pada saat berikutnya, kerumunan itu meledak menjadi keributan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka yang awalnya menghela nafas dengan emosi untuk Wang Chen semuanya terkejut. Mereka memandang Wang Chen dengan ekspresi iri dan cemburu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Pada saat ini, Wang Chen juga tercengang. Dia mendengar namanya. Dia benar-benar menjadi murid pribadi dari penatua yang ditahbiskan. Sebelumnya, dia masih kecewa karena tidak terpilih. Dia berkepala dingin dan bahkan sedikit putus asa dan tidak puas. Dia diam-diam tenggelam dalam pikirannya. Tapi barusan, ketika dia merasakan tatapan dari tetua penjaga, dia mendengar kata-kata ini. Saya telah dipilih oleh sesepuh penjaga. Suatu saat di neraka, dan saat berikutnya di surga. Saat ini, Wang Chen merasa seolah-olah dia telah menaiki roller coaster dari neraka ke surga. Dia tidak percaya dan kaget. Bos, apakah kamu mendengar itu? Kamu telah terpilih sebagai murid langsung dari tetua penjaga. Wahaha, seperti yang diharapkan dari bos, bos tetaplah bos. Dia sangat berbeda dari kebanyakan orang. Cek cek cek, sudah ku bilang, bagaimana mungkin orang tampan dan berbakat seperti bos bisa dilupakan. Jadi begitulah adanya. Bos, Anda telah mendapatkan jackpot kali ini. Pada saat berikutnya, sebelum Wang Chen terbiasa, orang gila bergegas ke depan Wang Chen dan berteriak keras. Nah, kamu benar-benar mendapatkan jackpot kali ini. Siang kiankan mau tidak mau merasa cemburu. Di depan Wang Chen, murid langsung dari penatua persembahan. Mereka, murid langsung dari penatua persembahan, tampaknya dapat diabaikan. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Di saat yang sama, K.R. dan Zilan, yang juga kecewa, memandang Wang Chen dengan kaget. Orang ini sepertinya telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Murid langsung dari tetua penjaga. Ya Tuhan, apakah dia masih manusia? Pada saat ini, setelah mendengarkan perkataan orang-orang ini, Wang Chen akhirnya yakin bahwa apa yang dia dengar bukanlah halusinasi pendengaran, juga bukan mimpi. Apakah dia benar-benar menjadi murid langsung dari tetua penjaga? Dia menoleh untuk melihat ke panggung. Pada saat ini, penatua mengangguk sedikit ke arah Wang Chen dan mengungkapkan senyuman, yang membuat Wang Chen semakin yakin. Hatinya sangat gelisah dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Wang Chen mengungkapkan senyuman konyol di sudut mulutnya. Dia sangat naif. Hal ini membuat siang kiankan dan matman memiliki keinginan untuk menghajarnya. Pada saat ini, Wang Chen sekali lagi menjadi orang yang paling menarik perhatian di seluruh sekolah Singchen. Murid langsung dari tetua penjaga belum pernah terjadi sebelumnya. Dia yang pertama. Dia sekali lagi memberikan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada orang-orang. Segera setelah itu, tanda pinggang Wang Chen juga diambil dan diserahkan kepada tetua penjaga. Di bawah pekerjaan mereka, bahan khusus diintegrasikan ke dalam token pinggang hijau, dan garis emas muncul di sana. Namun, garis-garis ini lebih rumit dan jelas daripada garis emas pada tanda pinggang siang kiankan dan yang lainnya. Setelah melakukan semua ini, Tai Yun Song melangkah maju lagi. Selanjutnya, kami akan mengumumkan masalah kedua. Mendengar ini, semua orang terdiam dan diam-diam menunggu kabar kedua. Kali ini, betapa mengejutkannya berita tersebut. Hal kedua adalah bahwa dalam tiga tahun, Turnamen Sekte Perbatasan Utara akan diadakan di Kekaisaran Dali. Turnamen ini diadakan setiap sepuluh tahun sekali. Sekolah Singchen kami juga akan mengirimkan anggota untuk berpartisipasi. Masih ada waktu tiga tahun sebelum turnamen dimulai. Saya harap semua orang akan bekerja keras untuk berkultivasi dalam tiga tahun ini. Tiga tahun kemudian, kami akan meningkatkan prestise sekolah Singchen kami. Semua murid yang memasuki Sekte dalam dalam waktu sepuluh tahun dapat berpartisipasi. Saya harap semua orang akan berusaha untuk mendapatkan kesempatan ini. Tai Yun Song melanjutkan sementara semua orang menebak-nebak. Turnamen Sekte yang diadakan setiap sepuluh tahun sekali adalah acara besar. Pada saat itu, juga akan ada peringkat Sekte di Perbatasan Utara. Itu menyangkut segala sesuatu tentang suatu Sekte, jadi tentu saja, semua orang memberikan perhatian khusus padanya. Pada saat yang sama, Turnamen Sekte juga merupakan waktu bagi generasi muda untuk bangkit dan mengukir nama untuk diri mereka sendiri. Ini juga menjadi fokus perhatian semua orang. Dengan pengumuman ini, Turnamen Sekte tahunan akhirnya berakhir dan segalanya meredah. Ada yang senang dan ada pula yang sedih. Kali ini, sepertinya banyak orang yang berbahagia. Kali ini, Wang Chen secara alami adalah bintang yang paling mempesona dan pemenang terbesar. Dari awan ke neraka, lalu dari neraka ke surga, perubahannya sungguh tak terbayangkan. 205. Di aula pertemuan Sekte, beberapa murid pribadi dibawa ke sini untuk menjalani upacara pemagangan. Pada titik ini, mereka dapat dianggap telah memasuki area inti sekolah Singchen. Wang Chen, sebaliknya, tampak sedikit berbeda. Dia tidak memiliki master khusus. Atau, dapat dikatakan bahwa semua penatua yang ditahbiskan akan menjadi tuannya. Di masa depan, dia akan mengikuti orang-orang ini untuk berkultivasi. Setelah memasuki Sekte Dalam, budidaya akan jauh lebih sederhana. Murid Sekte Dalam biasa dapat berlatih dengan bebas dan menghadiri bimbingan para tetua seminggu sekali. Adapun murid inti, mereka langsung berada di bawah yurisdiksi para tetua. Pelatihan juga relatif santai. Hal utama yang dilakukan orang-orang ini adalah berkultivasi secara mandiri. Pada saat yang sama, mereka menyelesaikan beberapa misi Sekte Dalam untuk mendapatkan poin dan lebih banyak sumber daya budidaya. Sedangkan untuk murid pribadi, selain dari kultivasi ini, mereka akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk berlatih dengan guru mereka. Di bawah bimbingan masternya, mereka akan mampu meningkat lebih jauh lagi. Bos, kamu mendapat penghasilan besar kali ini. Eksentrik mau tidak mau merasa emosional setelah meninggalkan ruang pertemuan. Sekarang Wang Chen telah menjadi murid pribadi para tetua, statusnya meroket. Hal paling sederhana adalah senioritasnya di sekolah Singchen meningkat pesat. Jika mereka memanggilnya berdasarkan senioritas, eksentrik, siang kiankan, dan murid Sekte Dalam lainnya harus memanggil paman bela diri Wang Chen. Wang Chen telah menjadi anggota dengan senioritas yang sama dengan Tai Yun Song dan yang lainnya. Di sekolah Singchen, dia bisa dianggap sebagai orang paling senior. Ini adalah manfaat paling langsung dari menjadi murid pribadi para tetua. Kemudian, eksentrik sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya dengan gugup, Bos, Anda tidak akan mengabaikan kami di masa depan, kan? Tidak, Wang Chen tersenyum pahit. Meskipun dia mengikuti para tetua untuk berkultivasi, Wang Chen masih berada di Sekte dalam sebagian besar waktu. Dia hanya akan pergi ke sana untuk berkultivasi pada siang hari. Terlebih lagi, eksentrik, siang kiankan, dan yang lainnya tanpa sadar telah menjadi sahabat Wang Chen. Mereka juga satu-satunya temannya, jadi dia tidak akan melupakan mereka begitu saja. He he, itu bagus. Bos, cepatlah berkultivasi. Sial, ayo berjuang untuk menjadi murid inti tahun ini. Lalu, kata Kuang Ren dengan tatapan penuh kerinduan. Meskipun mereka sudah dihormati sebagai murid pribadi, itu adalah masalah yang berbeda dibandingkan dengan murid inti. Sekolah Singchen memiliki total 21 murid inti. Jumlah ini tidak akan pernah berubah. 21 orang ini mewakili kelompok murid dalam terkuat di Sekolah Singchen. Murid langsung dan murid inti tidak berbenturan. Sebaliknya, semua murid langsung hanya akan menerima pengakuan sejati setelah menjadi murid inti. Mem, satu tahun. Mendengar ini, Wang Chen menganggup dengan berat. Sekarang dia memiliki kekuatan prajurit sejati peringkat 5, jika dia ingin menjadi murid inti, setidaknya dia harus menjadi artis bela diri. Mereka harus menyelesaikan misi percobaan sekte tersebut, membunuh binatang iblis peringkat 3, menantang murid inti, dan mengalahkan murid inti asli. Sekarang, di antara 21 murid inti, yang terlemah dikatakan adalah artis bela diri tingkat 5. Hal ini membuat Wang Chen dan yang lainnya merasa lebih tertekan. Ayo pergi dan bereskan barang-barang kita. Setelah hari ini, kita tidak punya banyak waktu untuk bertemu. Semuanya, berkultifasilah dengan baik. Berjuang untuk menjadi murid inti dan menghadapi cobaan bersama. Siang Kiankan berkata pada mereka berdua. Setelah menjadi murid inti, mereka tidak bisa tinggal di sekte dalam untuk berkultifasi. Mereka perlu menjalani uji coba untuk memaksimalkan kekuatan mereka. Dunia luar sangat luas, dan mereka perlu menjelajahinya. Setelah meninggalkan sekte dalam, semua orang berkemas dan kembali ke sekte dalam. Setelah menetap, mereka dianggap telah resmi menetap. Kemudian, Wang Chen mengikuti para tetua ke kedalaman sekolah Singchen. Di kedalaman sekolah Singchen, ada tanah datar yang terbuka di antara pegunungan. Dikelilingi oleh pegunungan di semua sisinya dan tanahnya tertutup. Ini adalah area inti dari sekolah Singchen. Tidak ada yang diizinkan masuk tanpa izin. Sesampainya di tempat ini, Wang Chen akhirnya memahami dasar dari sekolah Singchen. Ada total delapan tetua, dan masing-masing kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Mereka adalah kekuatan terkuat di sekolah Singchen. Pemimpin para tetua adalah mantan pemimpin sekte sekolah Singchen, yang juga merupakan tetua senior saat ini. Setelah memasuki tempat ini, budidaya Wang Chen juga mengambil langkah maju. Semua tetua tercengang dan terkejut mengetahui bahwa Wang Chen sudah mulai mengolah astral bodi tempering. Mereka tidak menyangka Wang Chen sudah mulai mengolah astral bodi tempering. Mereka tahu sulitnya mengolah astral bodi tempering. Terutama ketika berkultivasi, mereka tidak menyangka Wang Chen dapat merasakan kekuatan bintang-bintang dan mulai mengendalikan tubuhnya. Ini adalah keuntungan yang tidak terduga. Karena itu yang terjadi, mereka tidak mengganggu budidaya astral bodi tempering Wang Chen saat ini. Sebaliknya, mereka mengizinkannya untuk terus berkultivasi. Adapun tebasan langit misterius, mereka memberinya beberapa petunjuk. Demi Wang Chen, para tetua bahkan mengandalkan kekuatan mereka. Mereka membuka sebuah danau kecil di tempat ini untuk ditanami Wang Chen. Bentuk pertama dari tebasan langit misterius, gelombang besar, adalah tentang menyerang seperti gelombang pasang. Tak berujung seperti ombak. Berkultivasi di dalam air memungkinkan Wang Chen memahami pola air dan merasakan misteri di dalamnya, memungkinkan dia melepaskan kekuatan terbesar gelombang besar. Di bawah bimbingan para tetua, Wang Chen meningkat pesat dalam budidaya telapak gelombang tumpang tindih dan tinju penghancur gunung. Mengulangi proses ini, Wang Chen datang ke sini setiap hari saat fajar untuk berkultivasi. Dia hanya akan kembali ke kediamannya di sekte dalam pada larut malam. Budidaya seperti mekanis semacam ini membuat semua tetua tercengang. Persyaratan mereka untuk Wang Chen sangat sederhana. Itu cukup baginya untuk menyelesaikan kultivasinya setiap hari. Namun, lebih sering daripada tidak, intensitas kultivasi Wang Chen mencapai lebih dari tiga kali lipat dari kebutuhan mereka. Hal ini menyebabkan banyak tetua yang dihormati menghela nafas dengan emosi dan merasa bersyukur pada saat yang bersamaan. Mereka semakin menyukai Wang Chen. Di saat yang sama, mereka juga sedikit khawatir. Apakah kegigihan Wang Chen yang terus-menerus akan memberikan terlalu banyak tekanan pada tubuhnya dan menimbulkan masalah? Demi budidaya Wang Chen, orang-orang ini juga mengeluarkan kartu truf mereka. Mereka mengambil semua barang bagus yang telah mereka kumpulkan selama beberapa dekade terakhir. Kebanyakan darinya adalah obat roh yang akan membantu Wang Chen saat dia berkultivasi. Setelah berkultivasi, mereka akan memberinya makan. Mereka bahkan mengatur pola makan khusus untuk Wang Chen. Dalam kata-kata mereka, itu adalah nafsu makan seringkali berbanding lurus dengan kekuatan. Semakin banyak Anda makan, semakin banyak kekuatan yang Anda miliki. Hanya dengan begitu Anda akan memiliki tubuh yang lebih baik, dan hanya dengan begitu Anda akan memiliki kekuatan yang lebih besar. Wang Chen mempelajari hukum kedua tentang makan saat dia mengikuti budidaya para tetua yang dihormati. Jumlah makanan yang dia makan untuk setiap kali makan menjadi dua kali lipat. Setelah ketidaknyamanan awal, Wang Chen juga secara bertahap terbiasa dengan cara makan ini. Dia, yang berada dalam tahap pubertas, dapat dikatakan telah mengalami kemajuan pesat dengan diet ini. Hanya dalam sebulan, seluruh tubuhnya jelas menjadi lebih kuat. Ini adalah hasil dari perubahan terus-menerus dari bintang-bintang. Jika tidak, orang bisa membayangkan akan jadi apa Wang Chen hari ini. Dengan budidaya gila dan sumber daya budidaya yang memadai, hanya dalam sebulan, Wang Chen berhasil menembus peringkat seniman bela diri sejati peringkat 6. Hal ini memberikan kejutan besar bagi para tetua. Menerobos lagi dalam sebulan jelas merupakan hal yang langka. Terutama dari seniman bela diri sejati peringkat 5 menjadi seniman bela diri sejati peringkat 6. Hal ini membuat mereka melihat potensi besar Wang Chen dan membuat mereka menantikan pencapaian yang akan dicapai Wang Chen ketika dia sudah dewasa sepenuhnya. Chang Lang Teriakan lembut tiba-tiba datang dari bagian terdalam sekolah Singchen. Segera setelah itu, sesosok tubuh tiba-tiba melompat keluar dari kolam. Sosok itu melintas, pedang raksasa menembus langit. Langkah hantu di bawah kakinya berkedip terus-menerus, dan dalam sekejap mata, dia tiba di depan sebuah batu besar. Gemuruh Diiringi serangkaian suara ledakan, pedang raksasa itu jatuh dan menghantam batu-batu besar satu demi satu. Dalam sekejap, bongkahan batu berukuran dua pria dewasa itu terkoyak dan berubah menjadi pecahan yang beterbangan ke segala arah. Udara dipenuhi debu, angin kencang, dan dedaunan beterbangan kemana-mana. Memegang pedang dengan satu tangan, Wang Chen berdiri di tempatnya dan menghela napas panjang. Melihat pemandangan yang dia buat, senyuman puas muncul di sudut mulutnya. Dua setengah bulan telah berlalu. Dia telah memasuki sekte dalam dan mengikuti para tetua untuk berkultivasi selama dua setengah bulan penuh. Bulan lalu, setelah kekuatannya menembus peringkat enam seniman bela diri sejati, dalam satu setengah bulan ini, kekuatan Wang Chen mendekati level seniman bela diri sejati peringkat tujuh. Pada saat yang sama, setelah hampir tiga bulan bekerja keras, Wang Chen sudah berada di ambang terobosan. Fisik tingkat tiga sudah dekat. Selama ada peluang yang cocok, dia bisa masuk ke dalam jajaran fisik tingkat tiga dan membuka gerbang pertama, pembuka gerbang. Semuanya berkembang ke arah yang baik. Tentu saja, keuntungan terbesarnya adalah tebasan langit misterius. Beberapa tetua memang orang yang berkuasa. Di bawah bimbingan mereka, gaya pertama tebasan langit misterius Wang Chen, ki gelombang besar telah membuat kemajuan besar. Dari gerakan awal yang tersentak-sentak hingga gerakan yang lancar dan mengalir saat ini, sudah bisa dianggap masuk dalam jajaran keberhasilan kecil. Kekuatan gelombang besar juga ditampilkan. Teknik pedang tingkat bumi yang canggih sungguh kuat. Serangan gelombang besar benar-benar bisa menandingi kekuatan 20 telapak gelombang yang tumpang tindih. Tentu saja, saat dia terus berlatih, Wang Chen masih memiliki lebih banyak ruang untuk perbaikan. Haha, nak, lumayan, it, bagus sekali. Anggap saja ini sehari. Gadis bernama K.R. dari Sekte dalam datang mencarimu. Pasti ada sesuatu, lihatlah. Pada saat ini, berdiri di belakang dan menyaksikan Wang Chen berkultivasi. Salah satu tetua datang ke depan Wang Chen dan berkata dengan puas. Selama kultivasi Wang Chen, beberapa tetua akan bergiliran membimbingnya. Hari ini, itu adalah tetua kelima, yang awalnya merupakan tetua keempat dari sekolah Sing Chen. Tentu saja, dengan kemunculan orang-orang ini, frekuensi kemunculan Lin Zhan jauh lebih sedikit. Untuk mencegah kesalahan, Lin Zhan tidak akan muncul di depan orang-orang ini. Biasanya, ketika dia kembali ke kamarnya pada malam hari, Lin Zhan akan muncul dan merangkum kultivasi Wang Chen untuk hari itu. K.R. mendengar kata-kata tetua kelima, Wang Chen sedikit terkejut dan sedikit mengernyit. Dalam dua setengah bulan terakhir, beberapa dari mereka memang jarang bertemu. Bahkan jika mereka melakukannya, itu akan terjadi setiap malam setelah Wang Chen kembali dari kultivasinya. Eksentrik akan datang ke kamarnya bersama mereka untuk sementara waktu. Mengapa dia datang mencarinya hari ini? Mungkinkah terjadi sesuatu? Jika tidak terjadi apa-apa, K.R. tidak akan pernah datang ke sini. Tempat ini adalah area terlarang di sekte dalam sekolah Sing Chen. Tidak ada yang diizinkan masuk kecuali para tetua, Wang Chen, dan pemimpin sekte sekolah Sing Chen, Tai Yun Song. Bahkan para tetua pun tidak diizinkan datang ke sini sesuka hati. Kita harus tahu bahwa K.R. harus menanggung resiko yang sangat besar untuk datang ke sini. 206. Melihat Wang Chen yang hendak pergi, bibir tetua kelima membentuk senyuman tipis. Nak, ini waktunya untuk tantangan pertama. He he, tahan atau tidaknya kamu tergantung kamu. Kami harap Anda tidak mengecewakan kami. Orang-orang di luar itu sangat pandai membuat masalah. Dia baru saja kembali dari luar, jadi dia secara alami tahu apa yang terjadi di sekte dalam. N. Anak ini akan mengikuti tes pertama. Baru-baru ini, saya telah mencapai hambatan dari artis bela diri sejati peringkat 6, dan badan tempering bintang juga telah mencapai hambatan. Tes ini mungkin memberi saya keuntungan yang tidak terduga. Pada saat ini, seorang penatua yang ditahbiskan keluar dari rumah kayu di belakang dan berkata dengan acuh tak acuh. Penatua terhormat ini adalah penatua terhormat ke-8 dari tempat suci batin. Dia berusia sekitar 70 tahun dan memiliki tubuh yang kokoh. Dia sama sekali tidak terlihat tua. Rambutnya masih hitam legam, dan jika seseorang tidak melihat wajahnya dari depan, orang akan mengira bahwa dia adalah pria berusia 30-an atau 40-an hanya dengan melihat punggungnya. Bagi seniman bela diri, begitu mereka mencapai levelnya, umur mereka akan diperpanjang. Bagi mereka, 70 tahun hanyalah kurang dari setengah umur mereka. Seniman bela diri Imperial Realm bisa hidup lebih dari 180 tahun. Jelas sekali bahwa usia 70 tahun hanyalah masa muda bagi orang-orang setingkat mereka. Kamu telah mencapai kemacetan. Konsekrator ke-5 bertanya dengan heran setelah mendengar kata-kata konsekrator ke-8. Jelas, dia terkejut dengan kecepatan kultifasi Wang Chen. Hanya dalam waktu singkat satu setengah bulan, mungkinkah si kecil ini akan berhasil menerobos lagi. Sungguh tidak terbayangkan. He he, aku juga mendengarnya dari orang-orang tua. Imam ke-8 tersenyum canggung dan berkata. Saat menyebut orang-orang tua itu, jejak ketidakpuasan dan ketakutan melintas di mata pendeta ke-8. Pada saat yang sama, keraguan di mata konsekrator ke-5 benar-benar hilang ketika dia mendengar kata-kata itu. Jika yang dikatakan oleh orang-orang tua itu, maka itu pasti benar. Ini tidak akan berhasil, aku harus keluar dan melihatnya. Jangan sampai orang-orang kecil dari pengadilan negeri itu menjadi liar. Beraninya dia menyakiti murid kita. Aku, ayahmu, akan membunuhnya. Kemudian, pendeta ke-8 mengerutkan bibirnya dan melangkah pergi. Berencana untuk pergi. Kamu, kataku, bisakah kamu menjadi sedikit lebih baik? Apakah Anda tidak takut ditertawakan oleh orang lain? Melihat penampilan di akon ke-8, di akon ke-5 tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jadi kamu tidak pergi. Apakah Anda akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada anak kecil itu? Orang tua itu mengerutkan bibirnya dan berkata dengan tidak senang. Batuk, batuk, batuk. Ini, um, itu tidak akan berhasil. Kenapa kamu tidak pergi? Hati-hati dan jangan biarkan orang lain mengetahuinya. Jika Wang Chen mengetahui bahwa Anda diam-diam mengawasinya, dia tidak akan bersenang-senang di masa depan. Setelah dibantah oleh Imam ke-8, Imam ke-5 tersenyum gemetar dan berkata dengan canggung. Itu benar. Jika sesuatu terjadi pada Wang Chen, orang-orang tua itu tidak akan melepaskan kita. Mereka sekarang sangat protektif terhadap Wang Chen. Sambil mengeritingkan bibirnya, pendeta ke-8 bergumam pada dirinya sendiri sambil diam-diam mengikuti mereka. Di sisi lain, Wang Chen tahu bahwa K.R. datang mencarinya, jadi dia segera keluar dengan sedikit keraguan. Di luar area terlarang, K.R. mondar-mandir, wajahnya dipenuhi kecemasan. Tangannya terus-menerus menusuk tanah. Wang Chen, kamu akhirnya sampai di sini. Cepat, ikut aku. Melihat Wang Chen keluar, wajah K.R. menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia kemudian melangkah maju dan menarik tangan Wang Chen, ingin keluar. Apa yang salah? Apa yang telah terjadi? Wang Chen bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Sikap K.R. yang cemas membuat Wang Chen semakin bingung. Ku Wang Ren. Ku Wang Ren dalam masalah. Cepat, cepat ikut aku. Siang kiankan ada di sana sekarang. Ku keberkata dengan cemas. Ku Wang Ren dalam masalah. Mendengar ini, jantung Wang Chen tiba-tiba berdetak kencang. Kali ini, dia tidak berani gegabuh dan buru-buru mengikuti K.R. keluar. Sepanjang jalan, Wang Chen secara kasar mempelajari detailnya dari K.R. Setelah memasuki Sekte Dalam selama dua setengah bulan, K.R. dan Zilan, dua bunga emas, secara alami adalah yang paling dicari oleh murid Sekte Dalam. Ini bukan apa-apa. Lagi pula, keduanya memang cantik, jadi wajar kalau mereka banyak dicari oleh semua orang. Namun, di antara orang-orang ini, ada satu orang yang sangat agresif. Menindas orang lain dengan kekuatannya. Melihat Ku Wang Ren dan Siang kiankan sering bersama K.R. dan Zilan, dia menimbulkan masalah. Mengandalkan kekuatannya yang dahsyat, lama berada di Sekte Dalam, dan jumlah yang banyak, ia kerap memprovokasi Ku Wang Ren dan yang lainnya. Pada awalnya, di bawah bujukan K.R. dan Zilan, Ku Wang Ren masih bisa menoleransinya. Namun, setelah sekian lama, kepribadian seperti apa yang dimiliki Ku Wang Ren? Bagaimana dia bisa mentoleransinya? Tadi malam, Ku Wang Ren dan yang lainnya mau tidak mau harus bergerak. Meskipun aturan Sekte Dalam melarang mereka menimbulkan masalah, di tempat seperti Sekolah Singchen, jelas mustahil untuk tidak bertarung. Metode pelatihan Sekte Luar menentukan bahwa semua orang di Sekolah Singchen adalah pihak yang berperang. Mereka memiliki fanatisme mutlak dalam bertarung, dan tubuh mereka dibiarkan dengan gen petarung. Oleh karena itu, Sekte Dalam mengizinkan tantangan di arena. Pertarungan di arena tidak akan dihukum. Sebaliknya, mereka justru akan diberi semangat. Ku Wang Ren bertarung dengan orang-orang itu di arena dan pada akhirnya terluka parah. Setelah Siang Kiankan mendengar berita itu, dia segera berunding dengan orang-orang itu hari ini. Pada akhirnya, dia pun bertarung. Meskipun itu satu lawan satu, dan meskipun kekuatan Siang Kiankan tidak buruk, dia jelas bukan tandingan orang-orang itu. Sedikit lebih banyak waktu di Sekte Dalam berarti mereka telah berkultivasi selama satu tahun lagi. Kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para murid Sekte Luar. Itu juga bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan mereka, yang baru saja memasuki Sekte Dalam. Setelah berkultivasi di Sekte Dalam selama setahun, kekuatan mereka setidaknya bisa mencapai tingkat seniman bela diri sejati peringkat tujuh atau delapan. Beberapa orang yang berbakat bahkan bisa masuk dalam peringkat sembilan artis bela diri sejati atau bahkan artis bela diri. Mengenai hal-hal seperti itu, meskipun Siang Kiankan dan yang lainnya adalah murid pribadi, tidak baik jika para tetua ikut campur jika mereka berkompetisi di arena seni bela diri. Setelah memikirkannya, satu-satunya orang yang terpikirkan oleh K.R. adalah Wang Chen. Karena itu, dengan tergesa-gesa, dia mengambil risiko untuk menemukan Wang Chen. Brengsek, mendengar berita ini, Wang Chen mengumpat dengan keras. Cahaya dingin muncul di matanya. Orang-orang di keluarga Wang adalah orang-orang yang protektif. Kuang Ren dan Siang Kiankan adalah temannya. Tentu saja, dia tidak akan tinggal diam. Jika seseorang menindasnya, tentu saja dia akan melawan. Ini adalah efek darah keluarga Wang yang mengalir di tulang mereka. Karena itu, mengikuti K.R., keduanya bergegas ke arena seni bela diri secepat mungkin. Ketika mereka sampai di arena seni bela diri, sudah banyak orang berkumpul di sana. Kepala melonjak, dan di tengah, dua sosok terlibat dalam pertempuran sengit. Suasananya kuat dan para penonton bersorak. Menurut K.R., orang yang berkelahi dengan Siang Kiankan adalah salah satu orang yang memprovokasi dia. Kekuatannya berada pada level seniman bela diri sejati peringkat delapan dan termasuk dalam level pengikut. Di sekte dalam, dia termasuk kelas bawah. Di lingkaran pertempuran, tubuh gemuk Siang Kiankan sangat lincah saat ini. Sosoknya melintas dengan cepat di lapangan dan sebenarnya setara dengan peringkat delapan artis bela diri sejati. Ini adalah pertama kalinya Wang Chen melihat kekuatan Siang Kiankan yang sebenarnya. Melihat ini, Wang Chen sedikit terharu. Jelas sekali, kekuatan Siang Kiankan jauh melampaui imajinasinya. Dia sebenarnya telah mencapai puncak peringkat tujuh artis bela diri sejati. Mengandalkan momentum pertarungannya yang gila, dia setara dengan peringkat delapan artis bela diri sejati. Orang ini benar-benar menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Dia tidak menampakkan dirinya di sekte luar dan mengejutkan semua orang dengan satu prestasi cemerlang. Selain itu, Wang Chen dapat yakin bahwa berdasarkan situasi saat ini, Siang Kiankan pasti telah mencapai kekuatan artis bela diri sejati peringkat tujuh ketika dia berada di sekte luar. Kalau tidak, mustahil untuk mencapai puncak dalam waktu dua bulan dan hanya berjarak satu baris dari peringkat delapan artis bela diri sejati. Jika dia menunjukkan kekuatan ini di sekte luar, dia akan bisa masuk ke sekte dalam secara langsung. Dan di sekte luar, tahta yang pertama dalam daftar bintang bukanlah giliran Liu Xinian. Adegan ini juga membuat banyak murid sekte dalam melebarkan mata mereka. Anggota baru sekte luar sebenarnya bisa setara dengan anggota lama yang telah berada di sekte dalam selama setahun. Ini jelas merupakan hal yang langka. Siang Kiankan melakukannya, dan mengandalkan teknik seni bela diri tingkat bumi yang dia bawa dari alam tubuh bintang, gerakan dominannya dengan kuat menekan lawannya. Jika ini terus berlanjut, kemenangan ada di genggamannya. Melihat ini, Wang Chen juga menghela nafas lega di saat yang sama karena terkejut, sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman. Siang Kiankan menjadi semakin berani saat dia bertarung. Raungan di lapangan terus berlanjut dan debu beterbangan, tetapi lawan Siang Kiankan juga menjadi semakin terkejut seiring berlangsungnya pertempuran. Dia benar-benar tertekan di depan begitu banyak orang, dan dikelilingi oleh bahaya, menyebabkan dia kehilangan seluruh wajahnya. Jika dia kalah dari anggota baru yang baru saja memasuki sekte dalam dari sekte luar, akan sulit baginya untuk maju di sekte dalam di masa depan. Pertama-tama, artis bela diri sejati peringkat delapan bukanlah apa-apa di sekte dalam. Dalam hal ini, semakin sedikit posisi yang bisa dia bicarakan. Memikirkan hal ini, dia meraung dengan marah dan mengayunkan pedangnya dengan liar ke udara. Pedang sedingin es bersinar dengan cahaya dingin, dan pedang Ki mendominasi, menyeret serangkaian bayangan pedang. Kekuatan asal sejati di tubuhnya meledak, dan dia menggunakan gerakan terkuatnya, jelas berencana melakukan serangan balik terakhir. Bagaimana siang Kiankan bisa membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan? Dengan teriakan ringan, semua kekuatan asal sejati di tubuhnya juga meledak, dan gerakan paling kuat dari teknik seni bela diri tingkat bumi meledak. Dalam sekejap, suara gemuruh pelan terdengar di udara, seolah awan bergerak seiring dengan suara guntur. Kedua belah pihak siap untuk pertarungan terakhir. Saat berikutnya, kedua sosok itu menyerang secara langsung, dan dalam sekejap mata, mereka saling terkait. Siang Kiankan memasukkan kekuatan asal sejati ke telapak tangannya, menggunakan telapak tangannya untuk memblokir pedang. Angin dari telapak tangannya dan pedang Ki saling terkait, menghasilkan serangkaian raungan. Langit kehilangan warnanya, dan bumi menjadi gelap. Debu memenuhi udara, dan angin bertiup kencang. Kedua sosok itu melintas dengan cepat, dan angin dari telapak tangan mereka serta pedang Ki mendatangkan malapetaka di arena, memaksa penonton di sekitarnya mundur beberapa meter. Raungannya tidak berhenti, dan setelah lebih dari sepuluh gerakan, siang Kiankan tiba-tiba mengandalkan telapak tangan yang kuat untuk memaksa lawannya mundur. Mengambil inisiatif, dan setelah serangkaian serangan sengit, dalam waktu singkat, kemenangan telah ditentukan. Tinju tanpa batas. Raungan. Setelah siang Kiankan menang, bukan saja dia tidak rileks, tetapi sebaliknya, dia sekali lagi menampilkan serangkaian teknik seni bela diri yang kuat. Setelah tinju tanpa batas digunakan, dalam sekejap, langit dan bumi dibayangi. Boom. Di tengah suara siulan tinju, tinju tersebut mendarat di dada lawannya, dan dengan erangan teredam, lawannya langsung terlempar keluar arena. Poci. Dia memuntahkan setegup darah, dan seluruh tubuhnya merosot ke tanah, tidak bisa bangun lagi. Setelah memperoleh kemenangan, siang Kiankan berdiri di posisi semula, terengah-engah. Jelas sekali, kemenangan ini terlalu berat baginya. Dari jauh, Wang Chen melihat pemandangan ini, dan hatinya sedikit lega. Untunglah siang Kiankan baik-baik saja. 207. He he, lumayan, kamu benar-benar menang. Sekarang, giliranku. Namun, saat Wang Chen menghela nafas lega, orang lain berjalan ke lapangan sambil mencibir dan menatap siang Kiankan. Siang Kiankan yang baru saja menghela nafas lega tiba-tiba memasang ekspresi jelek. Tadi saya katakan bahwa jika saya menang, Anda akan meminta maaf kepada Kuang Ren jika kalah. Kompensasi kami dengan sumber daya budidaya. Siang Kiankan sedikit marah. Dia datang untuk membantu Kuang Ren di pagi hari agar orang-orang ini mendapat kompensasi. Mereka juga sepakat bahwa jika siang Kiankan dapat mengalahkan mereka, mereka akan setuju untuk memberikan kompensasi. Melihat lawannya hanyalah prajurit sejati peringkat delapan, siang Kiankan menerima tantangan tersebut. Dengan kekuatan prajurit sejati peringkat tujuh puncaknya, dia memiliki kemampuan untuk bertarung. Bagaimana dia, siang Kiankan, bisa membuat kesepakatan yang merugikan. Tapi sekarang, pihak lain menarik kembali kata-katanya, membuat siang Kiankan marah. Meskipun prajurit sejati peringkat sembilan dianggap berada di bawah rata-rata di sekte dalam, hampir mustahil bagi siang Kiankan, yang merupakan prajurit sejati peringkat tujuh, untuk mengalahkannya. Terlebih lagi, dia baru saja bertarung sebelumnya, dan kekuatan esensi sejatinya hampir habis. Hei hei, aku bilang kalau kamu mengalahkan kami, kami bersedia memberi kompensasi. Tapi saya tidak mengatakan bahwa Anda harus mengalahkannya, dan saya di sini. Sekarang, aku tiba-tiba ingin bertarung denganmu. Melihat ekspresi jelek siang Kiankan, pria itu menunjukkan senyuman mengejek. Tercelah, tak tahu malu, KR mengumpat dengan marah dari belakang. Di saat yang sama, ekspresi Zilan juga jelek, lupakan saja, siang Kiankan, kami tidak membutuhkan kompensasi. Di sekte dalam, adalah hal biasa bagi para senior untuk menindas pendatang baru. Bagi mereka yang baru masuk sekte dalam, meskipun siang Kiankan dan Kuang Ren berstatus murid pribadi, selama mereka tidak menjadi murid inti, status mereka sebagai murid pribadi tidak akan diakui dan tidak akan dihormati oleh semua orang. Diintimidasi oleh senior adalah sesuatu yang dialami hampir setiap pendatang baru yang memasuki sekte dalam. Mereka tidak bisa menolak. Untuk masalah seperti itu, murid sekte dalam lainnya pasti tidak akan ikut campur. Bahkan jika mereka tahu bahwa siang Kiankan dan yang lainnya masuk akal. Begitulah yang terjadi di benua ini, yang kuat dihormati, dan statusnya jelas. Kekuatan adalah jalan raja. Hei hei, ini bukan terserah kamu. Karena Anda telah menantang, Anda harus menantang sampai akhir. Jika tidak, serahkan sumber daya budidaya bulan ini. Jika Anda meminta maaf kepada kami lagi, masalah ini akan dianggap selesai. Mendengar kata-kata Zilan, pria itu tersenyum dingin dan berkata dengan bangga. Oh iya, kalau mau minta maaf biarkan saja kalian berdua. Kemudian, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, pria itu memperlihatkan senyuman sedih dan tertawa sinis. Melihat Zilan dan KR, mata mereka menunjukkan secercah cahaya. Kata-katanya menyebabkan banyak orang mengerutkan kening. Banyak orang melihat Zilan dan KR, dua bunga emas. Saat ini, perkataan orang ini jelas membuat sebagian orang tidak nyaman. Namun, sepertinya tidak ada yang berbicara karena suatu alasan. Yao Yuan, jangan melangkah terlalu jauh. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Kulit Siang Gan kan pucat saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya begitu marah. Tindakan Yao Yuan sudah tidak dapat ditoleransi oleh Siang Gan. Siang Kiang kan secara alami tahu apa yang diandalkan Yao Yuan untuk menjadi begitu sombong. Dia mengandalkan status saudaranya Yao Tian sebagai murid inti pelataran dalam. Kakak laki-laki Yao Yuan, Yao Tian, adalah artis bela diri peringkat 6 dan salah satu dari 21 murid inti. Dia sangat protektif, picik, dan pendendam. Reputasinya di sekte dalam tidak bagus. Hari ini, Yao Yuan mengandalkan kekuatan saudaranya di sekte dalam, seperti seekor rubah yang mengeksploitasi kekuatan harimau untuk mengikat murid peringkat rendah di sekte dalam. Palu berkedip rahu huandang, oh merayu aliran air, maafkan aku F. Pepida Nuonan Lu Xiaosan. Kalau tidak, sebagai artis bela diri sejati pangkat 9, bagaimana dia bisa begitu sombong? Di belakang, mendengar kata-kata Yao Yuan, wajah Wang Chen juga berubah jelek. Dia mengepalkan tangannya dan berjalan ke depan. Huff, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Seorang seniman bela diri sejati pangkat 7 benar-benar berpikir bahwa dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan di sekte batin kita. Ini adalah sekte dalam, bukan sekte luar asli Anda. Karena kamu ingin mati, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Mendengar siang gankan menerima tantangan itu, Yao Yuan meregangkan persendiannya dan berkata dengan nada menghina. Aku akan bertarung di babak ini. Saat wajah siang gankan berubah jelek dan hendak menerima tantangan, Wang Chen sudah tiba dan berkata perlahan. Jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Melihat pria itu, ekspresi Wang Chen acuh-ta'acuh saat dia berkata dengan dingin. Kemudian, dia melepaskan ikatan pedang besar api merah di punggungnya dan memegangnya di tangannya. Setelah mengolah tebasan langit yang mendalam, Wang Chen sudah bisa menggunakan pedang besar untuk bertarung. Meski hanya jurus pertama, gelombang besar, namun dengan perubahan tersebut, bisa menampilkan 36 jenis serangan. Baru saja, meskipun dia sangat marah, Wang Chen dengan tenang menganalisis situasi di depannya. Menurut informasi yang diberikan oleh KR, kekuatan Yao Yuan di depannya berada pada level artis bela diri sejati tingkat 9. Tidak banyak, seni bela dirinya rata-rata. Adapun Wang Chen, sekarang dia telah mencapai level artis bela diri sejati peringkat 6, dengan tubuh tempering bintang dan kondisi fisiknya yang tidak normal, kekuatannya sudah sebanding dengan artis bela diri sejati peringkat 7, bahkan mungkin sebanding dengan apuncak peringkat 7 artis bela diri sejati. Ditambah dengan gerakan pertama telapak tangan gelombang tumpang tindih dan gelombang besar, serta ledakan lampu hijau, bukan tidak mungkin untuk menghadapi artis bela diri sejati tingkat 9. Kemunculan Wang Chen yang tiba-tiba jelas mengejutkan banyak orang. Sebelumnya, mata semua orang terfokus pada pemandangan itu dan tidak memperhatikan kedatangan Wang Chen. Baru sekarang mereka akhirnya menyadarinya. Wang Chen, kenapa kamu ada di sini? Siang Kiankan bertanya dengan heran. Serahkan ini padaku, pergilah dan istirahatlah. Wang Chen datang ke sisi Siang Kiankan dan tersenyum. Namun, Siang Kiankan dengan jelas merasakan bahwa jejak senyuman dari Wang Chen ini mengandung jejak darah. Anda, tapi, setelah ragu-ragu sejenak, Siang Kiankan masih sedikit khawatir. Pihak lain adalah artis bela diri sejati peringkat 9, tidak peduli seberapa kuat Wang Chen, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan artis bela diri sejati peringkat 9. Di mata Siang Kiankan, kekuatan penuh Wang Chen mungkin mirip dengannya, dan terlalu sulit untuk mengalahkan Yao Yuan. Dialah yang terlibat dalam kekacauan ini, jadi dia tidak ingin melibatkan Wang Chen. Jangan khawatir, serahkan padaku. Wang Chen memandang Siang Kiankan dan berkata, He he, Wang Chen, He f, satu lagi yang tidak takut mati. Karena kamu sedang terburu-buru untuk mati, aku tidak keberatan mengirimmu pergi. He f, saya ingin melihat seberapa kuat jenius sekte luar, yang dikenal sebagai jenius dari sekte bintang dan telah melampaui bakat kultifasi Liu Yuan. Melengkungkan bibirnya, Yao Yuan mendengus dingin. Melihat Wang Chen muncul, kilatan dingin muncul di mata Yao Yuan. Masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Menatap Yao Yuan dengan dingin, Wang Chen berkata dengan acuh tak acuh. Dengan pedang di satu tangan, dia berdiri tegak, dan di bawah angin sepoi-sepoi, pakaiannya berkibar tertiup angin, mengeluarkan aura yang mengesankan. He f, meminta kematian. Dalam pertempuran ini, tuanmu tidak akan bisa melindungimu. Saya ingin melihat apakah anda masih memiliki wajah untuk menjadi murid pribadi setelah hari ini. Melihat Wang Chen masih keras kepala saat ini, Yao Yuan mencibir. Sehubungan dengan sorotan kuat Wang Chen baru-baru ini, dan fakta bahwa dia terpilih sebagai murid pribadi dari tetua, banyak orang yang iri dan cemburu. Yao Yuan adalah salah satu dari orang-orang yang iri. Dalam pandangannya, semua yang bisa dilakukan Wang Chen hanyalah keberuntungan belaka. Seorang seniman bela diri sejati peringkat lima kecil sebenarnya menjadi murid pribadi dari sesepuh, ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia terima. Kecemburuan orang seringkali menjadi sangat kuat pada saat ini. Melihat Wang Chen dan membayangkan menginjaknya, Yao Yuan mulai bersemangat, seolah darah di tubuhnya mulai terbakar. Selama dia mengalahkan Wang Chen, dia bisa mengalahkan Wang Chen dengan kejam, dan dia bisa mencapai momentumnya dengan kejam. Pada saat yang sama, dia dapat meningkatkan statusnya sendiri di sekte dalam. Segalanya tampak begitu sempurna, tapi dia sepertinya sudah lupa perbedaan kekuatan di antara mereka berdua. Bahkan jika dia mengalahkan Wang Chen, orang lain tidak akan mengira dia sekuat itu. Kekuatan sejatinya ada di sana, semua orang bisa melihatnya. Bertarung, menghadapi sarkasme pihak lain, Wang Chen hanya sedikit mengernyit, lalu berkata lagi. Hati-hati, jika tidak bisa, jangan memaksakan diri. Berdiri di samping Wang Chen, siang kiankan menghela nafas saat melihat semangat juang Wang Chen yang kuat. Pada saat yang sama, KR dan Zilan, yang berada di belakang, juga memandang Wang Chen dengan sedikit khawatir. Meskipun dia kuat, menghadapi seniman bela diri sejati peringkat sembilan, bisakah dia benar-benar mengalahkannya? Tidak ada yang tahu. Dengan kepergian siang kiankan, hanya Wang Chen dan Yao Yuan yang tersisa di lapangan, dan untuk sesaat, suasana tiba-tiba menjadi tegang dan intens. Ada banyak diskusi di luar, dan melihat dua orang di lapangan, semua orang menebak-nebak hasil pertempuran ini. Rupanya, dari perbincangan tadi, permusuhan keduanya dianggap sudah terbentuk. Hal ini membuat semua orang menantikan hasil pertempuran ini. Semua orang masih belum mengetahui bahwa Wang Chen telah memasuki level seniman bela diri sejati peringkat 6, mereka hanya mengetahui bahwa ia memiliki kekuatan seniman bela diri sejati peringkat 5. Dengan kekuatan seperti itu, mungkinkah dia menjadi lawan Yao Yuan? Bahkan jika mereka tahu bahwa Wang Chen telah memasuki peringkat 6 seniman bela diri sejati, mereka tidak berpikir bahwa Wang Chen bisa mengalahkan Yao Yuan dalam pertempuran seperti itu. Bagaimanapun, ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara seniman bela diri sejati peringkat 6 dan seniman bela diri sejati peringkat 9. Hampir mustahil untuk melewati 3 tahap untuk mengalahkan lawan, ini adalah sesuatu yang hampir mustahil. Mungkinkah pemuda yang terus menciptakan keajaiban ini menciptakan keajaiban lain hari ini? Tak hanya penonton yang ada di lapangan, kali ini di beberapa sudut tersembunyi di lapangan, ada juga beberapa sesepuh yang diam-diam mengawasi. Di antaranya adalah sosok konsekrator ke-8, tetua agung, tetua ke-2, dan lainnya. Melihat Wang Chen, orang-orang ini tidak tahu kenapa, tapi mereka mengungkapkan sedikit antisipasi. Belum terlambat bagimu untuk memohon belas kasihan sekarang, jika tidak, akan terlambat ketika aku menginjak-injakmu. Berdiri di hadapan Wang Chen, Yao Yuan berkata sambil tersenyum dingin, memegang pedang panjang di tangannya. Belum pasti siapa yang akan memohon ampun. Saya, Wang Chen, tidak punya kebiasaan memohon belas kasihan. Dengan teriakan ringan, energi esensi sejati Wang Chen tiba-tiba meledak, dan untuk sesaat, auranya tiba-tiba naik. Pedang panjang api merah di tangannya sepertinya merasakan semangat juang Wang Chen yang kuat dan mengeluarkan suara mendengung rendah. Chang Lang, dengan raungan ringan, Wang Chen memimpin untuk bergerak. 208. Gelombang Besar, dengan raungan ringan, Wang Chen memimpin untuk bergerak. Langkah hantu melintas di bawah kakinya dan pedang raksasa di tangannya menari, menyebabkan udara mengeluarkan dengungan tumpul saat menyeret deretan bayangan pedang ke arah Yao Yuan. Tiba-tiba, saiklik swat shadow dan pedang merah raksasa di tangan Wang Chen memenuhi langit. Seperti deburan ombak, setiap gelombang lebih kuat dari gelombang sebelumnya, membawa momentum yang luar biasa. Pada saat ini, Wang Chen menampilkan kekuatan terbesar dari teknik pedang tingkat bumi tingkat lanjut, jurus pertama tebasan langit mendalam, gelombang besar. Kemunculan jurus ini jelas mengejutkan banyak orang di sekitarnya. Mereka tidak menyangka Wang Chen mampu menampilkan jurus sekuat itu. Hanya dari segi momentumnya, gerakan ini sudah tidak kalah dengan kekuatan seniman bela diri sejati peringkat delapan manapun, itu bisa secara langsung menyamai kekuatan seniman bela diri sejati peringkat sembilan, bukan? Tiba-tiba, kerumunan itu meluap. Penonton yang mengira pertarungan akan berlangsung sepihak langsung menunjukkan emosi dan antisipasi yang kuat setelah melihat gerakan ini. Kekuatan Wang Chen sekali lagi memberi mereka kejutan besar. Pertarungan ini sepertinya tidak sesederhana itu lagi. Sebelumnya, mereka mengira Yao Yuan pasti akan menang secara sepihak, tapi sekarang, sepertinya hasilnya tidak bisa diprediksi. Anak ini, kekuatannya meningkat lagi. Di luar arena, siang kiankan yang sebelumnya masih khawatir, merasa sedikit lega setelah melihat gerakan ini. Dia mengerutkan bibirnya dan tersenyum pahit. Kekuatan gerakan ini jauh melebihi ekspektasinya. Yah, dia menjadi lebih kuat lagi. Sangat kuat, Zilan berkata sambil berpikir dari samping. KR juga memandang Wang Chen dengan wajah penuh kegembiraan, seolah-olah dia telah melihat harapan, wajah kecilnya penuh kegembiraan. Anak ini selalu bisa mengejutkan orang. Di kejauhan, di sudut tersembunyi, para tetua yang diam-diam mengamati pertempuran Wang Chen juga berkata dengan terkejut. Dalam waktu singkat dua setengah bulan, Wang Chen telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Kemajuan seperti ini membuat para tetua terkejut namun juga sedikit menyesal. Sayangnya bakat seperti itu bukanlah murid mereka. Lalu, ada secercah harapan. Mereka berharap untuk melihat seperti apa Wang Chen ketika dia dewasa nanti. Bisakah dia mengembalikan sekolah Xing Chen ke kejayaannya? Bahkan Yuan, yang telah memandang Wang Chen dengan sedikit rasa jijik di wajahnya, seolah kemenangan sudah ada di genggamannya, mengungkapkan ekspresi serius saat ini. Luo Sui. Setelah melihat kekuatan Wang Chen, Luo Sui menghunus pedangnya dan berseru dengan lembut. Selanjutnya, Yao Yuan Wu mengacungkan pedang panjangnya dan aura pedang sedingin es menyebar ke segala arah. Di bawah sinar matahari, pedang itu memantulkan cahaya dingin. Di bawah layar pedang, cahaya dingin menutupi setiap sudut. Seolah-olah salju turun dari langit, dan udaranya dingin. Bayangan pedang di sekitarnya tampak terwujud saat mereka menyerang langsung ke arah Wang Chen. Ini adalah jurus terkuat Yao Yuan, bentuk pertama dari teknik pedang tingkat rendah kelas bumi, Snowfall Rainbow, Snowfall. Jelas sekali, dia telah mempraktikan gerakan ini dengan sangat baik. Melihat ke langit yang penuh bayangan pedang, Yao Yuan mengungkapkan senyuman dingin, mari kita lihat bagaimana kamu akan memblokir ini. Kesenjangan adalah kesenjangan. Pelangi. Segera setelah Luo Sui, Yao Yuan menampilkan bentuk kedua dari pelangi salju jatuh, pelangi. Seketika, pedang panjangnya yang seputih salju mengeluarkan aura pedang putih sepanjang 5 hingga 6 meter. Itu seperti pisau besar yang jatuh dari langit dan menebas Wang Chen. Melihat langit yang penuh aura pedang dan pisau energi yang mengikuti dari belakang, wajah Wang Chen tampak serius. Pedang besar api merah penuh dengan kekuatan, dan bentuk pertama dari gelombang besar seperti gelombang yang bergulir tanpa henti. Ding-ding-ding. Suara tabrakan yang tajam terdengar. Percikan api menyala, dan langit serta bumi kehilangan warnanya. Gelombang besar yang seperti gelombang itu seperti tsunami ketika dihadapkan dengan aura pedang, menghalangi serangan aura pedang. Suasananya begitu mencekam hingga sulit bernapas. Setelah memblokir serangan aura pedang, langkah hantu Wang Chen melintas, dan dia berlari maju menuju Yao Yuan. Jelas sekali, dia telah melihatnya. Pelangi salju jatuh adalah teknik pedang yang unggul dalam serangan jarak jauh. Jika ingin menang, dia harus mendekati lawannya. Sekarang langkah hantu Wang Chen telah mencapai tingkat kehalusan menit. Itu bahkan lebih tidak terduga dan sangat aneh. Dia selalu mampu menghindari serangan lawannya di detik-detik terakhir, dan jarak di antara mereka semakin mengecil sedikit demi sedikit. Tebasan gelombang besar. Melihat gelombang serangan kedua Yao Yuan semakin dekat, Wang Chen meraung dan melakukan tebasan gelombang besar lagi, bertabrakan dengan pisau energi yang berada tepat di depannya. Rumbel, saat pedang besar api merah dan pisau energi bertabrakan, seolah-olah guntur misterius sembilan surga bergemuruh tanpa henti. Tanah berguncang, debu memenuhi udara, dan aura pedang menyebar ke segala arah. Kemanapun aura pedang itu lewat, ia meninggalkan bekas yang dalam. Merusak. Dengan raungan, Wang Chen mengerahkan kekuatan lagi, dan pedang besar itu diangkat ke langit. Pada saat berikutnya, aura pisau energi hancur berkeping-keping dan berubah menjadi ketiadaan. Memanfaatkan momen ini, Wang Chen maju dua langkah dan mendekati Yao Yuan. Huff, kamu seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Melihat Wang Chen telah mematahkan dua gerakannya, ekspresi Yao Yuan berubah menjadi lebih buruk. Dua gerakan kuat telah diblokir oleh Wang Chen. Jelas, kekuatan Wang Chen telah melampaui ekspektasinya. Pelangi salju yang jatuh. Pelangi salju yang jatuh, gerakan ketiga dari teknik pedang tingkat bumi, dilakukan. Gerakan ini juga merupakan inti dari teknik pedang ini. Faktanya, rangkaian teknik pedang ini dinamai berdasarkan gerakan ini. Salju yang turun-turun, pelangi menembus langit, dan langit serta bumi kehilangan warnanya. Itu adalah hamparan yang sangat luas. Dengan jentikan pergelangan tangan Yao Yuan, kekuatan batin sejati di tubuhnya dengan cepat berkumpul di tangannya. Pedang panjang yang awalnya hanya selebar dua ibu jari tiba-tiba melebar tiga hingga empat kali lipat di bawah pengaruh kekuatan batin sejati. Panjangnya juga bertambah tiga hingga empat kali lipat, dan itu menjadi pedang besar yang bahkan lebih tebal dari api merah. Pedang panjang itu menebas langit, dan hamparan luas pun turun. Pedang ki dan pedang panjang Zoutian turun, memotong kehampaan dan memusnahkan segalanya. Dalam sekejap, langit tampak menjadi gelap, dan yang terlihat hanyalah bayangan pedang seputih salju. Tidak baik, dari jauh, si yang kiankan berteriak cemas saat melihat gerakan ini. Di saat yang sama, para tetua yang menyaksikan pertempuran dari jauh juga terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Yao Yuan, dengan bakat kultifasinya yang rata-rata, akan mampu mengembangkan teknik pedang tingkat bumi sedemikian rupa. Jurus ini, pelangi salju jatuh, telah dikembangkan hingga titik kesempurnaan, dan kekuatannya sebanding dengan teknik pedang tingkat bumi tingkat tinggi. Kekuatan gerakan ini bahkan sebanding dengan seorang artis bela diri. Mereka tidak mengira Yao Yuan telah menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Mati, dengan senyum sinis, Yao Yuan menatap Wang Chen dan berteriak. Dia sangat yakin dengan langkah ini. Selama liburan tahun ini, Wang Chen telah menerima cukup banyak hadiah dari keluarganya. Selain itu, dia secara kebetulan memahami jurus ketiga ilmu pedang leluhur, pelangi salju, di tempat rahasia keluarganya. Kekuatan gerakan ini begitu besar sehingga bahkan seorang seniman bela diri pun tidak akan berani bersaing dengannya, apalagi Wang Chen. Dalam sekejap, Yao Yuan sudah memutuskan untuk membunuh. Bajingan, aku akan membunuhmu. Di belakangnya, pendeta kedelapan merasa cemas saat melihat gerakan ini dan ingin segera maju. Biarkan itu mencobanya sendiri. Saat ini, dia menyadari bahwa bahunya dipegang oleh seseorang. Ekspresi terkejut melintas di wajahnya saat dia berbalik dan tersenyum pahit. Orang yang muncul sebenarnya adalah Tai Yun Song. Dia tidak berpikir bahwa dia akan datang. Jangan khawatir, itu tidak akan mati. Mari kita lihat. Tai Yun Song tertawa. Mendengar ini, dewa kedelapan mengerutkan bibirnya dan sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Ada sedikit rasa cemas di wajahnya. Setelah hening beberapa saat, dia mengerutu dan menghentikan langkahnya. Matanya tertuju pada Wang Chen di kejauhan. Jika terjadi sesuatu, dia pasti akan segera keluar. Di arena, melihat aura pedang yang luar biasa dan merasakan kekuatan sombong, wajah Wang Chen sangat serius. Bentuk pertama gelombang besar dieksekusi sekali lagi. Kali ini, itu adalah salah satu dari delapan belas transformasi pertahanan terkuat. Wuss. Pedang panjang itu menari-nari di udara, menciptakan suara siulan pelan saat pedang itu membentuk penghalang pertahanan di depannya. Pergi. Saat Yao Yuan berteriak, pelangi salju jatuh-jatuh dari langit dan langsung menuju Wang Chen. Gemuruh. Ding-ding-ding. Suara ledakan dan angin tak henti-hentinya. Debu memenuhi udara, sehingga sulit untuk melihat apa yang terjadi di arena. Ding. Suara benturan keras lainnya bergema di arena seni bela diri. Kemudian, suasana kembali hening. Tiba-tiba, pedang panjang berwarna merah menyala melayang ke udara dan mendarat di tanah, tertanam dalam di tanah. Angin sepoi-sepoi bertiup dan debu menyebar, menampakkan pemandangan di arena. Wang Chen. Siang Kiankan berteriak cemas saat melihat pemandangan di arena. Saat ini, pakaian Wang Chen compang kemping dan ada beberapa luka lagi di tubuhnya. Jejak darah mengalir keluar. Tubuhnya kesakitan. Meskipun kekuatan gelombang besar kuat, Wang Chen masih meremehkan kekuatan gerakan prajurit sejati tingkat sembilan. Terutama pelangi salju yang jatuh, kekuatan gerakan di tangan Yao Yuan ini sudah berada pada level serangan artis bela diri. Sedikit membungkuk, Wang Chen terengah-engah di tempat. Berdiri di depannya, ekspresi Wang Chen terus berubah. Melihat keadaan Wang Chen yang menyedihkan, Yao Yuan tertawa sinis, Hef, mari kita lihat bagaimana kamu akan bertahan sekarang. Melihat pedang Wang Chen telah jatuh dari tangannya dan terluka, Yao Yuan tersenyum bangga. Salju yang turun. Sesaat kemudian, dia menggunakan jurus pertama pelangi salju jatuh. Telapak tangan yang menumpuk gelombang. Namun yang mengejutkan Yao Yuan, Wang Chen tidak terlihat kalah atau putus asa sama sekali. Sebaliknya, saat pedang panjang lepas dari tangannya, aura Wang Chen tampak menjadi lebih tajam. Setelah telapak gelombang yang tumpang tindih, Wang Chen seperti seekor citah yang berlari menuruni gunung atau seekor singa yang sedang berburu kelinci. Dengan aura yang lebih ganas, dia melakukan serangan balik. Kekuatan batin sejatinya terkonsentrasi pada tangan dan kakinya saat dia menghindari aura pedang yang datang. Saat ini, kecepatan reaksi Wang Chen hampir dua kali lebih cepat dari sebelumnya. Kecepatannya yang sangat cepat dan gerakannya yang aneh membuat aura pedang tidak bisa mendekatinya. Saat Yao Yuan melihat pemandangan ini dari jauh, senyuman puas di wajahnya langsung menghilang. Yang tersisa hanyalah keterkejutan dan ketidakpercayaan. Melihat Wang Chen ada di depannya, sedikit kepanikan muncul di matanya. Hei hei, sepertinya anak ini akan menang. Di belakang, pendeta kedelapan yang awalnya khawatir dengan situasi tersebut mengungkapkan senyuman riang. Em, anak ini baru saja mulai belajar ilmu pedang belum lama ini. Penggunaan ilmu pedang telah mempengaruhi kecepatan dan kekuatan serangannya. Dalam waktu singkat, kemampuan bertarung tangan kosongnya akan tetap lebih kuat dari kemampuan bertarung senjatanya. Pedang panjang yang jatuh dari tangannya adalah hal yang baik untuknya. Tai Yun Song menyipitkan matanya dan berkata dengan tenang. Inilah sebabnya dia tidak khawatir sebelumnya. 209 Hem, anak ini baru saja mulai mempelajari teknik pedang, dan penggunaan teknik pedang telah mempengaruhi kecepatan dan kekuatan serangannya. Dalam waktu singkat, kemampuan bertarung tangan kosongnya akan tetap lebih kuat dari kemampuan bertarung senjatanya. Untung baginya pedang itu telah lepas dari tangannya. Tai Yun Song menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Ini juga mengapa dia tidak khawatir sebelumnya. Karena dia tahu bahwa begitu Wang Chen terpojok, dia akan dengan bijak memilih untuk menyerap pada pedangnya, meningkatkan kecepatan dan kekuatan serangannya, dan membalikkan keadaan. Benar saja, itu sesuai prediksinya. Setelah pedang lepas dari tangannya, kekuatan tempur Wang Chen telah meningkat secara maksimal. Inilah kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Langkah hantu tampak lebih ilusi, dan telapak gelombang yang tumpang tindih bahkan lebih kuat. 20 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih. Setelah melihat telapak gelombang tumpang tindih yang dieksekusi Wang Chen, Tai Yun Song menghirup udara dingin. Jika dikatakan bahwa Wang Chen sekali lagi menembus jajaran artis bela diri sejati tahap 6 dalam 2 setengah bulan sudah merupakan kejutan yang tidak terduga, maka pada saat ini, telapak gelombang tumpang tindih Wang Chen bahkan belum mencapai tanggal 20. Panggung bahkan lebih merupakan keuntungan besar. Di bawah 20 telapak gelombang yang tumpang tindih, menurut penilaian Tai Yun Song, kekuatan tempur Wang Chen saat ini tidak lagi kalah dengan seniman bela diri sejati tahap 9. Di arena, gerak kaki Wang Chen telah ditampilkan secara maksimal. Dalam sekejap mata, dia telah menghindari semua pedangki dan telah tiba di sisi Yao Yuan. 20 telapak gelombang yang tumpang tindih meledak, merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan, seperti ombak yang menderu. Pelangi. Melihat Wang Chen telah tiba di hadapannya, di saat putus asa, Yao Yuan sekali lagi mengeksekusi pedang pelangi. Ini adalah satu-satunya teknik pedang yang bisa dia gunakan, sisa keterampilan bela dirinya tidak terlalu bagus. Dengan pedang pelangi, pedang energi raksasa mengembun sekali lagi dan turun dari langit, menebas ke arah Wang Chen. Di bawah 20 telapak gelombang yang tumpang tindih, Wang Chen menggunakan telapak tangannya untuk memblokir, membawa serta suara gemuruh di udara saat dia menyambutnya tanpa rasa takut. Gemuruh. Telapak tangan berpotongan, membentuk hantu yang menutupi dan memusnahkan pedang panjang itu. Di tengah suara gemuruh, pedang energi raksasa itu runtuh dalam sekejap. Pedang pelangi, ketika digunakan oleh Yao Yuan, hanya memiliki kekuatan lebih dari 10 ribu jin. Di bawah 20 telapak gelombang yang tumpang tindih, Wang Chen saat ini mampu menampilkan kekuatan 12 ribu jin. Keuntungannya sudah jelas. Saat pedang itu hancur, kengerian muncul di mata Yao Yuan. Dia mendorong dengan kakinya, bersiap untuk mundur. Kamu pikir kamu akan pergi ke mana? Melihat Yao Yuan hendak mundur, Wang Chen tentu saja tidak akan memberinya kesempatan. Dia bangkit dan menumpuk wave stacking palems. Bang-bang-bang. Di tengah suara konfrontasi, Yao Yuan terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Pedangnya terlepas dari tangannya, dan dia tampak berada dalam kondisi yang sangat menyesal. Dia ditekan dengan kejam oleh Wang Chen. Tinju yang menghancurkan gunung. Setelah berada di atas angin, Wang Chen menggunakan telapak gelombang tumpang tindih dan telapak penghancur gunung secara bergantian. Untuk sesaat, serangannya seperti gelombang tak berujung, yang satu lebih tinggi dari yang lain. Untuk sesaat, Yao Yuan terus mundur dengan ekspresi ngeri. Bahaya mengelilinginya, dan dia berada dalam bahaya. Ya Tuhan, apakah ini Wang Chen? Dia baru saja memasuki sekte dalam tahun ini. Sangat kuat. Hanya kekuatan dari artis bela diri sejati peringkat 5. Sepertinya dia adalah artis bela diri sejati peringkat 6. Bahkan jika dia adalah artis bela diri sejati peringkat 6, dia benar-benar bisa menekan Yao Yuan sampai sejauh ini. Di belakang, terjadi kesibukan diskusi, dan suasana pun heboh. Kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen membuat terlalu banyak orang tercengang, dan mereka dipenuhi rasa ngeri. Apakah ini kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh artis bela diri sejati peringkat 6? Wang Chen sekali lagi mengejutkan semua orang, dan mengejutkan semua orang di arena. Kekuatan yang dia tunjukkan sungguh luar biasa. Banyak anggota sekte dalam di arena diam-diam membandingkan diri mereka sendiri. Jika mereka bertemu Wang Chen di arena, apakah mereka akan memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya? Tidak, tidak banyak orang yang memiliki kepercayaan diri seperti ini. Bahkan ketika melihat serangan Wang Chen, mereka bisa membayangkan akhir cerita mereka sendiri, mungkin mirip dengan akhir cerita Yao Yuan. Lagi pula, setengah dari orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu adalah seniman bela diri sejati peringkat 9, dan hanya ada beberapa seniman bela diri. Para prajurit itu tidak akan datang untuk menonton pertempuran seperti itu, dan sudah lama memulai pelatihan mereka sendiri. Orang ini, saya tidak menyangka dia menjadi begitu kuat. Sudut mulut siang kiankan bergerak-gerak, dan dia tertawa getir. Bajingan ini telah berkembang pesat. KR juga sangat emosional. Ini mengingatkan keduanya pada adegan saat pertama kali bertemu Wang Chen. Saat itu, siang kiankan melihat Wang Chen untuk pertama kalinya. Pada saat itu, Wang Chen masih pemula, dan baru saja memasuki sektel luar sekolah Singchen. Kekuatan seorang penggarap penyempurnaan tubuh peringkat 7. Di sektel luar, itu hanya bisa dianggap sebagai level terendah, dan bisa dilihat di mana-mana. Semua orang bisa mengalahkannya. Namun, dia telah melakukan sesuatu yang mengejutkan. Di bulan pertama, dia masuk seratus besar daftar bintang. Kemudian, di bulan kedua, dia masuk tiga puluh besar, dan di bulan ketiga, dia masuk sepuluh besar. Kekuatannya melonjak dari peringkat 7 penggarap perbaikan tubuh hingga peringkat 3 artis bela diri sejati. Dalam menghadapi serangan Xie dan Tian Ming, dia dengan berani menghadapinya secara langsung. Dengan kekuatan seorang penggarap pemurnian tubuh, dia berturut-turut mengalahkan Kong Jie, Ye Yu, Bai Chen dan seniman bela diri sejati lainnya. Pada akhirnya, dia bahkan masuk dalam jajaran seniman bela diri sejati, dan mengalahkan kekuatan absolut dari sektel luar. Kemajuan seperti ini tidak terbayangkan. Sekarang, dia telah mencapai kekuatan artis bela diri sejati peringkat 6. Lompatan besar ini tidak mungkin dicapai oleh orang biasa tanpa setidaknya 1 atau 2 tahun. Tapi Wang Chen hanya menggunakan waktu setengah tahun untuk menyelesaikannya. Sungguh sulit dipercaya. K.R. juga sama. Ketika dia bertemu Wang Chen untuk pertama kalinya, Wang Chen hanyalah seorang pemarah yang memilih cincin pemburu binatang Hong Xiu. Pada saat itu, Wang Chen hanyalah seorang seniman bela diri dari peringkat 9 penggarap penyempurnaan tubuh. Dia bahkan bertukar beberapa pukulan dengannya. Saat itu, meskipun Wang Chen kuat, K.R. masih yakin dia bisa mengalahkannya. Namun, dalam kurun waktu 3 hingga 4 bulan, Wang Chen telah berkembang ke tingkat yang tidak dapat ditandinginya. Lompatan seperti itu tidak terbayangkan oleh siapapun. Zilan juga berdiri di samping. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, terlihat dari kemegahan matanya bahwa dia terkejut dengan kemajuan Wang Chen. Di arena, Wang Chen telah sepenuhnya menekan Yao Yuan. Siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat melihat bahwa di bawah serangan seperti itu, kemenangan hanyalah masalah waktu. 20 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih. Setelah serangkaian serangan sengit, Wang Chen sekali lagi menggunakan 20 telapak gelombang yang tumpang tindih. Dalam sedetik, langit dipenuhi bayangan palem, meluncur ke arah Yao Yuan. Di saat putus asa, Yao Yuan hanya bisa mengulurkan tangan untuk memblokir. Pada saat ini, ekspresinya sangat jelek, bekas darah merah menggantung di sudut mulutnya, dan dia terlihat sangat sedih. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Wang Chen, yang baru saja memasuki sekte dalam tahun ini, memiliki kekuatan yang begitu kuat. Boom! Suara gemuruh terdengar, Yao Yuan hanya merasa seluruh tubuhnya akan hancur, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Kekuatan agung langsung mengalir ke tubuh Wang Chen melalui tangannya. Ia bahkan bisa dengan jelas mendengar suara ratapan yang berasal dari tulang-tulang tangannya yang hampir patah. Deng-deng-deng! Segera setelah itu, Yao Yuan mundur secara eksplosif. Karena kekuatan dari kejauhan, dia mundur lebih dari 10 meter dan hampir jatuh ke tanah. 20 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih. Wang Chen mendesak ke depan, dan sekali lagi menggunakan telapak tangan gelombang yang tumpang tindih, meluncur ke arah Yao Yuan. Bang! Suara tajam terdengar, dan Yao Yuan terbang melintasi langit, menghantam arena dengan keras. Setelah berjuang beberapa saat, dia mengeluarkan seteguk darah merah dan berdiri dengan susah payah. Tinju Gunung Runtuh Sebelum Yao Yuan bisa berdiri teguh, Wang Chen sekali lagi bergegas ke sisinya, dan tinju gunung runtuh meledak seperti gelombang pasang. Angin tinju menutupi langit dan menyapu Yao Yuan. Melihat langit yang penuh bayangan kepalan tangan, pupil Yao Yuan membesar dalam sekejap, dan sedikit keputusasaan muncul di matanya. Ini adalah akhir yang tidak pernah dia bayangkan. Dia awalnya mengira Wang Chen hanyalah seniman bela diri sejati peringkat 5, dan dengan kekuatannya sebagai seniman bela diri sejati peringkat 9, bukankah mudah untuk mengalahkannya. Pada saat itu, dia akan dengan kejam menginjak-injak Wang Chen dan membuatnya tidak dapat membangun pijakan di sekte dalam. Siapa sangka situasi saat ini akan menjadi seperti ini? Bang! 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 Sebuah pemboman tumpul terdengar, dan meskipun Yao Yuan mencoba yang terbaik untuk melawan, masih banyak tinju yang mendarat di tubuhnya. Untuk sesaat, dia hanya merasa organ dalamnya tergeser, dan seluruh tubuhnya hampir roboh. Bang! Diiringi suara gemuruh yang tumpul, seluruh tubuh Yao Yuan terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Noda darah merah menyembur ke udara, disertai rangan teredam. Setelah menggambar parabola yang indah, seluruh tubuhnya menghantam arena, menimbulkan awan debu. Pada saat ini, Wang Chen sedikit menghela nafas lega, dan sedikit cibiran muncul di sudut mulutnya saat dia berjalan menuju Yao Yuan. Saya katakan sebelumnya, siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati masih belum pasti. Menatap Yao Yuan dari atas, ekspresi Wang Chen dingin saat ini. Dia sama sekali tidak menaruh simpati pada Yao Yuan. Meski dia tidak melihat luka Kuang Ren, dia tidak melihat sosok Kuang Ren saat ini. Berdasarkan pemahaman Wang Chen terhadap Kuang Ren, terlihat jelas bahwa Kuang Ren terluka hingga tidak bisa bergerak bebas. Kalau tidak, dia pasti sudah lama berada di sini. Melihat Yao Yuan, jejak niat membunuh muncul di mata Wang Chen. Darah keluarga Wang mengalir dengan gen pelindung, dan Kuang Ren adalah saudaranya, jadi dia secara alami harus melindunginya. Bagaimana Wang Chen bisa melepaskan seseorang yang telah menyakitinya? Apalagi dengan sikap arogan Yao Yuan, jika dia tidak datang ke sini sebelumnya, siang kiankan mungkin sudah mendapat masalah sekarang. Memikirkan semua ini, cahaya dingin muncul di matanya, dan dia mengangkat kakinya untuk menginjak lengan Yao Yuan. Kamu, apa yang kamu coba lakukan? Jika kamu berani menyakitiku, kamu mati. Adikku tidak akan melepaskanmu. Dia adalah murid inti sekte dalam dan memiliki kekuatan seorang seniman bela diri. Jika kamu berani menyentuhku, dia pasti akan membalas dendam. Melihat kaki Wang Chen hendak mendarat, Yao Yuan berusaha sekuat tenaga menggerakkan tubuhnya ke belakang untuk menghindar. Matanya berkilat panik saat dia berteriak keras. Huff, ambil, mendengar kata-kata Yao Yuan, mata Wang Chen berkilat dingin saat dia berteriak. Saudara laki-lakinya, seorang murid inti sekte dalam. Jadi bagaimana jika itu masalahnya? Yao Yuan begitu sombong dan lalim karena disebut sebagai saudara laki-lakinya, bukan? Mungkinkah hanya dia yang boleh menindas orang lain, dan orang lain tidak boleh membalas? Ini hanyalah lelucon terbesar di dunia. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengambil keputusan dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan, menginjak ke bawah. Saat ini, tidak ada sedikitpun rasa kasihan di hatinya. Meskipun dalam sekte, seseorang tidak diperbolehkan membunuh lawannya kecuali itu adalah pertarungan hidup dan mati, tidak ada aturan bahwa seseorang tidak boleh melukai lawannya. Wang Chen punya banyak alasan untuk melukai orang ini. 210. Jangan kurang ajar. Hentikan sekarang juga, saat kaki Wang Chen mendarat di tanah, suara gemuruh yang memekakan telinga datang dari luar lapangan latihan. Kemudian, sesosok tubuh berlari ke lapangan. Raungan itu menarik perhatian semua orang. Semua orang mau tidak mau menoleh untuk melihat. Pada saat ini, sosok di pintu masuk arena pencaksilat sedang bergegas masuk ke dalam arena dengan cepat. Kemana pun dia lewat, debu memenuhi udara dan auranya bergemuruh. Yao Tian, dia di sini. Yao Tian ada di sini. Kali ini, Wang Chen dalam masalah. Benarkah begitu? Yao Tian adalah orang yang pendendam. Belum terlambat bagi Wang Chen untuk berhenti sekarang. Kerumunan menjadi gempar ketika mereka melihat siapa orang itu. Itu adalah salah satu murid dalam, Yao Tian. Dia adalah kakak laki-laki Yao Yuan. Dia benar-benar bergegas pada saat kritis ini. Sepertinya orang-orang yang mengikuti Yao Yuan pergi mencari Yao Tian ketika mereka melihat situasinya buruk. Itu sebabnya Yao Tian bergegas untuk melihat pemandangan ini. Kedatangan Yao Tian membuat banyak orang berdiskusi. Mereka memandang Wang Chen dengan ekspresi khawatir. Apakah Wang Chen benar-benar berani menginjaknya? Dengan kepribadian Yao Tian yang protektif, akankah dia melepaskan Wang Chen? Huff, Wang Chen, kakak laki-lakiku ada di sini. Belum terlambat bagimu untuk meminta maaf sekarang. Kalau tidak, kamu, Yao Yuan menghela nafas lega ketika dia melihat Yao Tian berlari mendekat. Baru kemudian dia menyadari bahwa seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Setelah perasaan terornya hilang, ia kembali ke kepribadian aslinya yang sombong dan lalim. Kamu mendekati kematian. Melihat Yao Tian, Wang Chen mengerutkan kening saat mendengar kata-kata Yao Yuan. Ekspresi dingin muncul di wajahnya saat dia mengangkat kakinya dan menginjak ke bawah. Orang ini masih berani menyombongkan diri tanpa malu-malu saat ini. Bukankah dia sedang mencari kematian? Mengesampingkan fakta bahwa Wang Chen ingin menyakitinya, orang lain pasti akan menyerangnya jika mereka mendengar kata-kata seperti itu. Begitu kakinya menginjak, terdengar suara pecah yang tajam, disusul dengan ratapan yang menyayat hati. Wang Chen langsung menginjak tangan kanan orang ini dan mematahkannya sebagai hukuman. Pada saat berikutnya, seluruh tempat menjadi sunyi, dan satu-satunya hal yang bisa didengar adalah lolongan kesedihan Yao Yuan yang menyayat hati. Di bawah hentakan Wang Chen, tulang di tangannya langsung patah. Kesunyian, seluruh tempat itu sangat sepi. Pada saat berikutnya, seluruh tempat menjadi gempar. Astaga, dia benar-benar bergerak. Sudah berakhir. Kali ini, Wang Chen sudah tamat. Yao Tian tidak akan melepaskannya. Cek, cek, cek. Wang Chen ini adalah pria sejati. Kuat seperti yang diharapkan. Suara diskusi semakin keras. Melihat Wang Chen, ekspresi semua orang berubah. Tidak ada yang membayangkan bahwa dia benar-benar berani bergerak saat ini, berani melukai Yao Yuan di depan Yao Tian. Bahkan jika dia adalah murid langsung dari Penatua Bakti, identitas ini mungkin tidak akan mampu melindunginya sekarang, bukan? Sebelum murid langsung menjadi murid inti dan mendapat pengakuan semua orang, mereka tidak akan menerima perlindungan apapun. Jika Yao Tian menantang Wang Chen sekarang, dia akan mendapat masalah. Dengan identitas murid inti dan kekuatan artis bela diri tingkat tinggi, Wang Chen pasti bukan tandingannya. Saat ini, orang yang paling cemas di antara kerumunan itu adalah Siang Kiankan, K.R. dan Zilan. Dari jauh, ketika Yao Tian mendengar teriakan Yao Yuan, dia tiba-tiba menghentikan langkahnya dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Ini diikuti oleh kemarahan ketika ekspresinya terus berubah, Wang Chen, kamu mendekati kematian. Dengan raungan marah, suaranya bergema di seluruh lapangan seni bela diri. Dengan kekuatan yang tiba-tiba, dia menerkam ke arah Wang Chen. Anak-anak nakal ini semakin sulit diatur. Saya pikir klan dalam perlu ditata ulang. Melihat pemandangan ini dari belakang, jejak tirani melintas di wajah penatua yang disucikan kedelapan saat dia berkata dengan suara rendah. Sebelumnya, dia masih bersemangat dengan kemenangan Wang Chen atas Yao Yuan, sehingga dia tidak merasakan apapun saat Wang Chen melumpuhkan lengan Yao Yuan dengan sebuah tendangan. Karena dia menantang Yao Yuan, yang kalah harus membayar harganya. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Adapun Yao Yuan, setelah mendengar kata-katanya, penatua yang ditabiskan kedelapan secara alami tidak bahagia. Wang Chen telah melumpuhkannya dan itu memuaskannya. Terlebih lagi, cedera seperti itu hanya membutuhkan waktu beberapa bulan untuk pulih sepenuhnya. Apa yang perlu ditakutkan? Pada saat ini, kemunculan Yao Tian jelas membuat marah penatua kedelapan. Yao Tian adalah artis bela diri tingkat 6 dan hampir menjadi artis bela diri tingkat tinggi. Dia adalah salah satu murid inti di klan dalam dan kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Wang Chen. Saat dia berbicara, dia bangkit dan hendak bergegas keluar. Melihat Yao Tian bergegas menuju Wang Chen, wajah penatua kedelapan menjadi dingin. Di arena, Wang Chen tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun saat dia melihat Yao Tian menerkamnya. Dia masih berdiri tegak dengan punggung tegak. Dia adalah anggota keluarga Wang, dan tidak ada yang takut pada apapun. Inilah kebanggaan yang mengalir dalam darah mereka. Ledakan lampu hijau. Melihat Yao Tian menerkam ke arahnya, wajah Wang Chen menjadi dingin saat dia berteriak. Memanfaatkan periode waktu ini, dia sudah mulai memadatkan ledakan lampu hijau. Dalam sekejap mata, bola cahaya hijau muncul di tangannya. Saat ukurannya semakin besar, gesekan dengan udara menghasilkan suara yang tajam dan memekakkan telinga. Lampu hijau bersinar terang seperti matahari hijau di telapak tangan Wang Chen. Tiga lapis ledakan lampu hijau, empat lapis ledakan lampu hijau. Saat ini, Yao Tian masih berjarak lebih dari 10 meter dari Wang Chen. Menggunakan langkah hantu, tubuhnya tampak menerkam ke depan, namun kenyataannya, dia mundur dengan cepat. Kombinasi langkah hantu dan ledakan lampu hijau ini sangat efektif untuk Wang Chen. Sekali lagi, dia berkoordinasi dengannya. Benar saja, langkah kaki Yao Tian terhenti sejenak saat dia menyadari bahwa dia telah ditipu. Wajahnya dipenuhi amarah saat dia berteriak, kau mendekati kematian. Sambil mengaum, dia mempercepat dan menerkam ke arah Wang Chen. Lima lapisan ledakan lampu hijau. Dengan peningkatan kekuatannya, kecepatan dia memadatkan ledakan lampu hijau juga jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dengan familiarity makes perfect, kecepatan Wang Chen memadatkan ledakan lampu hijau berkurang sepertiga. Akhirnya, setelah beberapa detik, lima lapisan ledakan lampu hijau terkondensasi. Sambil mengaum, Wang Chen melemparkan ledakan lampu hijau ke arah Yao Tian. Beraninya kamu menggunakan trik sepele seperti itu. Hancurkan, melihat bola cahaya hijau yang dilemparkan oleh Wang Chen, jejak rasa jijik melintas di mata Yao Tian. Dia benar-benar menepukkan tangannya ke depan. Pada saat ini, si yang kian kan, ke er, dan orang lain yang mengetahui cerita di dalam melebarkan mata mereka. Kekhawatiran mereka sebelumnya sepertinya hilang dalam sekejap saat mereka menahan tawa dengan ekspresi terkejut. Yao Tian ini sebenarnya cukup arogan hingga menggunakan tangannya untuk menamparkan ledakan lampu hijau Wang Chen. Mereka telah melihat kekuatan ledakan lampu hijau sebelumnya. Kali ini, Yao Tian benar-benar tertipu. Gemuruh. Benar saja, saat telapak tangan Yao Tian menyentuh ledakan lampu hijau, terdengar suara keras. Cahaya hijau ekstrim memenuhi langit, menyebabkan matahari meredup. Lampu hijau menyelimuti seluruh arena seni bela diri. Sekarang Wang Chen telah memasuki tahap artis bela diri sejati peringkat enam, kekuatan lima lapisan ledakan lampu hijau sudah sebanding dengan serangan artis bela diri pemula. Kekuatan serangan ini bisa dibayangkan. Suara ledakannya memekakkan telinga, asap tebal menutupi langit dan bumi. Angin kencang bertiup dan lampu hijau menyala. Melihat pemandangan ini, pendeta kedelapan, yang hendak bergegas keluar, menghentikan langkahnya. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Orang ini masih punya kartu truf. Kali ini, Yao Tian berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Meski jaraknya sangat jauh, mereka bisa merasakan kekuatan bola cahaya hijau. Hanya kekuatan serangan ini yang sebanding dengan kekuatan penuh dari artis bela diri pemula. Namun, yang paling penting adalah Yao Tian tidak memiliki perlindungan apapun. Seolah-olah dia telah mengekspos setiap bagian tubuhnya untuk diserang oleh bola cahaya hijau. Selanjutnya, bola cahaya hijau tiba-tiba bisa meledak di sampingnya. Kekuatan serangannya jauh melampaui serangan seorang seniman bela diri pemula. Ceritan mengerikan datang dari layar lampu hijau. Semua orang di lapangan latihan seni bela diri tercengang. Banyak dari mereka yang memiliki mentalitas yang sama dengan Yao Tian, berpikir bahwa bola lampu hijau bukanlah apa-apa. Namun, pada saat ini, kekuatan yang dilepaskan bola cahaya cian mengejutkan semua orang. Terutama mereka yang sebelumnya meremehkan Wang Chen. Ketika mereka membayangkan situasi Yao Tian saat ini, mereka menggigil dan menghirup udara dingin. Lalu, mereka tersenyum dan saling berpandangan. Kali ini, Yao Tian berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan kehilangan seluruh wajahnya. Setelah lampu hijau menghilang, sosok Yao Tian muncul. Saat ini, tempat dia berdiri agak cekung. Pakaian Yao Tian compang kemping dan rambut serta tubuhnya masih mengeluarkan asap tipis. Kulitnya hangus hitam dan itu pemandangan yang tragis. Ada beberapa luka mengerikan di tubuhnya dan darah mengalir keluar. Tidak ada yang tahu harus berkata apa tentang dia ketika dia terlihat seperti ini. Batuk, batuk, batuk setelah serangkaian batuk, bekas darah terlihat di sudut mulut Yao Tian dan dia mengeluarkan beberapa suap asap. Ledakan hijau empat lapis. Sebelum Yao Tian pulih, teriakan lembut Wang Chen jelas terdengar di telinga semua orang. Bola cahaya hijau lainnya dilempar. Meski sedikit lebih kecil dari yang sebelumnya, kali ini tidak ada yang berani meremehkan bola lampu hijau Wang Chen. Bajingan, aku akan membunuhmu. Yao Tian sangat marah. Rasa sakit di sekujur tubuhnya membuatnya menghirup udara dingin beberapa kali. Merasakan rasa malu dan rasa sakit yang menyayat hati, dia sangat marah. Apalagi saat dia melihat bola cahaya hijau lain datang ke arahnya, dia semakin marah. Bola cahaya hijau yang dianggap remeh sebenarnya sekuat ini lagi. Kali ini, dia tidak berani gegabuh dan buru-buru menggunakan kekuatan batin sejatinya untuk menyerang. Idiot, kamu masih berani melawan. Apa kamu tidak tahu cara menghindar? Di belakangnya, siang kiankan melihat Yao Tian menghadap bola cahaya hijau lainnya dan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Ini adalah sesuatu yang bisa dihindari secara langsung. Jika dia ingin melawan, dia mungkin akan ditendang kepalanya oleh seekor keledai. Tentu saja, dia tidak tahu betapa cemberut dan tertekannya Yao Tian saat ini. Sebagai murid inti, dia mewakili kelompok murid terkuat di sekolah Xin Chen. Namun, dia menderita kerugian besar di tangan murid batin baru. Bagaimana dia bisa menerima ini? Bahkan jika dia tahu dia bisa menghindarinya, dia tidak bisa. Dia harus membalasnya untuk membuktikan bahwa dia tidak takut dengan bola lampu hijau ini. Gemuruh, setelah serangkaian ledakan lainnya, sosok Yao Tian terlihat mundur dengan cepat. Dibandingkan sebelumnya, kali ini dia berada dalam situasi yang jauh lebih sulit. Bola lampu hijau tidak sesederhana yang dia kira. Sebagai serangan energi yang sombong, menghindarinya adalah pilihan terbaik. Jika tidak, bahkan jika dia mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk melawannya, energi yang meluap pasti akan melukai tubuhnya. Inilah yang terjadi pada Yao Tian. Pada saat ini, semakin banyak luka di tubuhnya, terlalu mengerikan untuk dilihat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!